Pendekar pedang dari Butong Jelit 8. Tali perjodohan yang susah terurai. Lan Jiokeng bimbang dan murung karena teka teki yang menyelubungi asal-usulnya, dia pun murung karena baru saja kehilangan seorang sahabat seperti Tong Hong Liang. Dengan perasaan duka pikirnya, pasti tanpa sebab suco suruh aku mendatangi kuil siowlim si dan bertemu dengan seorang huasyo yang bernama Weeko, jangan-jangan huasyo itu mengetahui asal-usulku. Berpikir begitu, untuk sementara waktu dia pun buang jauh-jauh semua kemurungan dan berangkat seorang diri menuju ke kuil siowlim. Tentu saja dia tidak bakal tahu kalau masih ada seseorang lain yang perasaan hatinya jauh lebih sedih ketimbang dirinya. Orang itu tidak lain adalah Xiang Go Nio yang baru saja diusir oleh Tong Hong Liang. Terhadap penghinaan yang diterima dari Tong Hong Liang, bukan saja dia merasa amat sedih bahkan merasa malu bercampur menyesal. Setelah melalui sebuah tanah perbukitan dan baru saja akan bertukar pakaian dalam di sebuah hutan yang lebat, mendadak terdengar seseorang mengumpat dengan penuh amarah, perempuan busuk, bagus sekali perbuatanmu. Dengan perasaan terkesiap Xiang Go Nio mendongakan kepala, tahu-tahu orang itu sudah muncul persis di hadapannya. Cepat-cepat Xiang Go Nio memperlihatkan wajah sedih, dengan air metu bercucuran isaknya, Jia, tahukah kau aku sangat berharap kau bisa membalaskan sakit hatiku? Kenapa sebelum tahu masalah, datang-datang kau sudah mengumpatku? Ternyata orang itu tidak lain adalah kekasih gelapnya, orang kedua dari keluarga Tong yang tersohor sebagai jagoan senjata rahasia nomor wahid di kolong langit, orang persilatan memanggilnya Tong Ji Sian Seng sementara nama aslinya adalah Tong Tiong San. Tong Tiong San segera mendengus. HMMM, balas denem? Ulahmu selama ini sudah cukup membuat aku kehilangan muka. Pakaian yang digunakan untuk menutup bagian tubuhnya sekarang masih merupakan baju luar milik Tong Hong Liang, walaupun bagian atas tubuhnya sudah terlindung, namun tidak bisa menutupi pakaian bagian bawahnya yang terkoyak-koyak. Sambil menangis sedih kembali Xiang Go Nio berseru, Aku sudah dihina orang habis-habisan, bukannya kau memelai diriku, sekarang malah memakiku, tahukah kau siapa yang telah mempermalukan aku? Dia bukan lain adalah murid sahabatmu Xiang Tian Beng, si cecunguk muda Tong Hong Liang. HMM, jangan lagi aku tidak sanggup menghadapi gurunya, sekalipun mampupun aku tidak bakalan mencari gara-gara karena persoalanmu. Kontan Xiang Go Nio tertawa dingin. Sungguh tidak disangkakah sebagai jago senjata rahasia nomor wahid di kolong langit juga takut dengan nama besar gurunya, si Rasul Pedang. Takut Rasul Pedang atau tidak? Itu urusanku sendiri Tong Tiong San balas tertawa dingin. Dan, aku ingin bertanya, mengapa Tong Hong Liang mempermalukan dirimu? Pasti ada penyebabnya bukan? Soal ini, soal ini, panjang untuk diceritakan. Tanda petik. Panjang untuk diceritakan? Kalau begitu aku ingin bertanya satu hal lebih dulu, mau apa kau datang ke Bukit Butong? Jiah, kau jangan percaya omongan Iseng orang lain seru Xiang Go Nio terkesiap, aku hanya secara kebetulan lewat di Gunung Butong dan Iseng ingin berpesiar. HMM, kalau tidak pernah berbuat sesuatu yang merugikan aku, dari mana kau bisa tahu kalau aku mendengar dari cerita orang? Toh aku belum bertanya apa-apa kepadamu. Karena, karena aku tidak pernah melihatkah semarah ini, kau, kau pasti. Tanda petik. Tidak usah ambil peduli apa yang kupikirkan, ceritakan saja semua yang telah kau lakukan. Aku benar-benar tidak melakukan apa-apa suara Xiang Go Nio kedengaran mulai gemetar. Jadi kau tidak mau bicara? Baiklah, kalau begitu aku akan mewakilimu untuk menjawab, kau naik ke Bukit Butong karena ingin menjumpai kekasih gelapmu. Dari mana datangnya kekasih gelap jerit Xiang Go Nio keras-keras, bukankah selama banyak tahun aku selalu mengikutimu, jangan percaya. Tanda petik. HMM, orang ini sudah menjalin hubungan gelap denganmu sejak 18 tahun berselang, kau sangka aku tidak tahu apa-apa? HMM, masih ingin mengelabuhiku? Dari mana kau mendengar fitnahan seperti itu? Aku malah tidak tahu siapa yang kau maksud? Kau tidak tahu. Kau paksa aku untuk menyebut namanya? Baik, kalau begitu akan kukatakan. Dia adalah murid pertama Ji O Tai Hiap Hoki Bu yang bernama Ko Cheng Kim, 16 tahun berselang. Dia sudah menjadi murid penutup bus yang cincin dengan gelar putji. Dengan segala akal muslihat kau merampas bocah itu, bukankah karena dia adalah anak jadahmu bersamanya? Semakin bicara hatinya semakin jengkel, akhirnya tidak tahan lagi dia tampar wajah Siang Go Nio keras-keras. Siang Go Nio bergulingan di atas tanah, dengan rambut terurai kalut dia bangun terduduk sambil menjerit, Tong Tiong San, aku ini apamu? Perempuan rendah yang tidak tahu malu, kau benar-benar tidak punya malu, apa maksudmu? Aku bertanya begitu hardik Tong Tiong San tiba-tiba Siang Go Nio mendongakan kepala dan tertawa kalap, teriaknya, Aku tidak tamu malu? Aku hina? Lantas aku mau tanya, apakah aku adalah istri, resmimu? Aku pernah memohon kepadamu untuk menerimaku sebagai Buddha atau Gundi, tapi kau tidak pernah membiarkan aku masuk ke lingkungan keluargamu. Aku tidak lebih hanya mainanmu. Kenapa aku harus menjaga kesucian demi dirimu? Jangan lagi aku tidak punya kekasih, biar adapun kau tidak berhak mengurusi diriku. Bukankah kau sendiri pun sering main perempuan di luaran? Tutup mulut, perempuan rendah. Makin bicara semakin ngawur, kau sangka aku tidak berani membunuhmu. Bunuh saja diriku. Sudah sekian tahun aku mengikutimu, Kalau senang kau datang menjengukku, Kalau tidak senang aku disinkirkan begitu saja. Status belum didapat, Tersiksa batin setiap saat. Sungguh mengenaskan diriku ini, Bukan saja harus menuruti semua kemauanmu, Masih khawatir tidak bisa menyenangkan hatimu. Aku sudah bosan, Sudah cukup menderita. Baiklah, cepat bunuh aku. Ayoh-ayoh cepat, Kenapa tidak kau bunuh diriku? Menghadapi ulah perempuan itu, Lama-kelama Antong Tiong San dibuat kebuakan sendiri, Sekalipun timbul penyesalan di hati, Namun dia enggan kehilangan gengsi, Segera bentaknya, Kau sudah gila? Siapa suruh kau membuat ulah? Betul, Aku memang sudah gila. Biar kau tidak membunuhku pun aku sendiri sudah tidak ingin hidup. Tiba-tiba perempuan itu mencabut keluar sebatang jarum lebah hijau dan langsung dihujamkan ke arah tenggorokan sendiri. Secepat kilat Tong Tiong San menyentilkan jari tengahnya, Segulung angin tajam meluncur lewat, Tau-tau jarum lebah hijau itu sudah mencelak dari genggamannya. Aku melarangmu bunuh diri hardiknya. Menggunakan kesempatan itu Siang Go Nyo segera menubruk ke dalam pelukannya dan berseru sambil menangis, Jia, kenapa kau tidak membayangkan kebaikan yang selama ini ku berikan kepadamu, Waktu diserahkan ke tanganmu aku masih seorang gadis perawan, Sudah 20 tahun lebih aku melayani dirimu. Masa sekarang hanya gara-gara mendengarkan hasutan orang, Kau lantas memaki dan memukulku, Kalau begini caranya buat apa aku hidup terus di dunia ini. Baik, aku tidak akan memukulmu, Tidak akan memakimu, Tapi kau harus bicara jujur. Matipun tidak takut, Kenapa aku mesti takut bicara sesungguhnya? Betul, aku memang pernah berkenalan dengan Ko Cheng Kim, Dia pun nampaknya menaruh hati kepadaku, Tapi kami hanya sekedar berkenalan kemudian berpisah, Di antara kami berdua tidak pernah terjalin hubungan asmara ataupun hubungan gelap. Coba bayangkan, Seandainya dia benar-benar kekasih gelapku, Mengapa selama 16 tahun bermukim di Gunung Butong, Aku tidak pernah pergi menjenguknya. Kedatanganku kali ini di Gunung Butong pun sama sekali tidak pergi menjumpainya. Aku tahu di Gunung Butong kau pun punya teman, Kalau tidak percaya, tanyakan saja kepada mereka. Tentu saja Tong Tiong San tidak akan percaya kalau semua yang dikatakan adalah ucapan sejujurnya, Tapi dia pun tahu kalau perempuan tersebut untuk baru kali ini naik ke Gunung Butong. Lagipula sudah banyak tahun Tong Tiong San memeliharanya sebagai kekasih gelap, Sejujurnya dia pun tidak tega untuk membunuhnya. Tapi demi menjaga muka, Apa salahnya kalau menganggap perkataan bohongnya sebagai kata yang jujur? Melihat dia hanya termenung tanpa bicara, Kembali Xiang Go Nio berkata, Sedangkan mengenai bocah itu, Betul, bocah itu memang anak jadah, Tapi bukan anak jadahku, Melainkan anak hasil hubungan gelap sumri dari Ko Cheng Kim. Bila kau tidak percaya, Tanyakan saja kepada Bo Ciong Long. Dari mana kau tahu kalau Bo Ciong Long mengetahui akan urusan ini? Kalau putranya saja sudah tahu, Masa bapaknya tidak tahu? Hanya saja, Menurut apa yang ku ketahui, Rasanya kau pun hanya pernah kenal dengan Bo Ciong Long, Mungkin dengan putranya hanya pernah bersuah di saat dia masih kecil bukan? Bo Ciong Long hanya berputra satu, Dia bernama Weth Yew. Perkataanmu memang tidak salah, Aku pernah bertemunya satu kali pada saat 20 tahun berselang, Waktu itu dia masih seorang bocah yang sering enggan memakai celana. Tapi dari mana kau tahu kalau Bo Weth Yew pun mengetahui kejadian ini? Di saat aku mendaki gunung Butong hari itu, Kebetulan Bo Weth Yew sedang turun gunung, Ada seorang tosu menghantarnya sampai di punggung bukit. Begitu melihat mereka, Aku pun segera menyembunyikan diri. Mereka tidak melihat kehadiranku. Persoalan ini pun secara tidak sengaja berhasil kucuri dengar dari pembicaraan mereka berdua. Apa yang dikatakan kali ini memang kejadian yang sesungguhnya, Hari itu tosu yang menghantar Bo Weth Yew turun gunung adalah Put Pei, murid pertama Buliang Tojin. Hanya saja dia keliru besar kalau mengatakan Bo Weth Yew tidak mengetahui kehadirannya. Mendengar semua penuturannya disertai bukti, Tanpa terasa Tong Tiong San mulai percaya beberapa bagian. Siang Geronio memang cerdas dan cekatan, Dia pandai melihat perubahan wajah orang. Sadar kalau kekasihnya telah berubah pikiran, Memanfaatkan peluang itu segera ujarnya manja, Siapa yang telah menciptakan isu tidak benar ini, Kau harus beritahu kepadaku. Sebetulnya tidak bisa dibilang isu tanpa dasar, Orang itu pun mengaku sudah lama berkenalan dengan Ko Cheng Kim. Tapi isu busuk itu mengatakan kalau aku telah melahirkan anak dengannya, Kalau tidak kau tuntut pembenaran atas berita ini, Bagaimana mungkin aku punya muka untuk berkelana lagi? Pikiran Tong Tiong San sangat kalut, Ujarnya kemudian dengan nada hambar, Ya sudah lah kalau kau tidak berbuat, Kenapa mesti diselidiki lagi? Oha, jadi kau masih menaruh curiga kepadaku? HMM, tidak, aku tetap menuntut kau untuk menyelidiki persoalan ini hingga tuntas. Sudah, sudahlah, aku percaya kepadamu, Jangan ribut lagi sudah jelas kau sedang menginterogasi diriku, HMM, kalau tidak diselidiki hingga tuntas, Sampai nantipun kau tetap akan menaruh curiga kepadaku. Kepada siapa aku mesti selidiki? Aduh, coba lihat, Dasar tidak punya perasaan seru siang Go Nio makin manja, Masa baru saja aku katakan, Kau sudah melupakannya. Tanya saja dengan sobat lamamu, Bo Jong Long. Kalau putranya saja tahu asal-usul bocah itu, Siapa tahu dia tahu lebih banyak lagi. Diam-diam tong Tiong San keheranan juga, Pikirnya, seharusnya menggunakan kesempatan ini Dan menyelesaikan urusan sampai di sini, Kenapa masih mencari kesulitan buat diri sendiri? Setelah tertawa getir, Ujarnya, Tahukah kau, Tiong Ciu Tai Hiap Bo Ciong Long sekarang telah berubah Jadi Cian Bun Jin baru Partai Butong dengan gelar Bu Beng Chin Jin. Bukankah semakin kebetulan? Sekali tepuk dua lalat, Anggap saja kedatanganmu untuk menyampaikan selamat kepada sobat lama. Sekarang pihak Butong Pei sedang mengincar nyawamu, Untuk menghindari mereka pun sudah kerepotan, Masa kau malah menyuruh aku menemui Cian Bun Jin Butong Pei? Justru karena aku telah mendatangi Bukit Butong, Maka kau semakin wajib bantu aku untuk berkunjung ke sana, Paling tidak untuk mengurai kesalahpahaman ini. Salah paham? Aku sendiri pun tidak tahu apa yang sudah kau lakukan, Bagaimana memberi penjelasan? Sudahlah, kau tidak usah mencari masalah, Terus terangku sampaikan satu kabar untukmu, Bu Si Tojen dari Butong Pei sedang mencarimu untuk membuat perhitungan. Lagipula aku dengar, Andai gagal bertemu kau, Dia akan datang mencariku, Semisal sudah berada di sisiku, Maka dia akan minta aku serahkan dirimu. Jadi kau takut dengan Bu Si Si To Su Hidung Kerbau itu bukannya takut, Tapi dalam kenyataan keluarga Tong memang, Tidak sanggup mengungguli kekuatan Bu Tong Pei. H.M.M., Kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu, Semoga kau tidak beranggapan kalau kesemuanya ini hanya salah paham, Bagaimanapun kau tetap percaya dengan semua perkataan dan omongan setan mereka. Aku masih belum mendengar tuduhan apapun dari mereka, Pun tidak tahu apakah perkataan mereka omongan setan atau bukan. Paling tidak seharusnya kau sendiri tahu bukan apa yang telah kau lakukan selama ini. Aku sama sekali tidak tahu dalam hal apa aku telah menyalahi pihak Bu Tong Pei. Mendengar dari pembicaraanmu, Meski belum menerima tuntutan apapun dari mereka, Paling tidak sudah mendengar isu atau rumor tentang soal ini bukan? Soal ini. Tanda petik. Biarpun dia tidak tahu secara jelas perselisihan apa yang terjalin antara Siang Go Nyo dengan pihak Bu Tong Pei, Namun kabar angin memang telah didengarnya. Jia, kau masih mencurigai aku? Kenapa tidak kau lanjutkan desak Siang Go Nyo? Mendadak Tong Tiong San membentak keras, Aku bukan saja menaruh curiga kepadamu, Dasar perempuan Sundal, Berani benar kau catut namaku untuk terbuat onar, Aku tidak dapat mengampuni jiwamu lagi. Siang Go Nyo nyaris tidak percaya dengan pendengaran sendiri, Sebenarnya dia mengira bujuk rayuannya berhasil meluluhkan hati Tong Tiong San, Siapa sangka secara tiba-tiba dia berubah pikiran. Baru saja dia menemukan mimik muka Tong Tiong San sedikit agak aneh, Tahu-tahu sebuah pukulan dasyat telah menghantam tubuhnya. Pada saat itulah terdengar seseorang berteriak keras, Tong Ji Sian Seng, Tahan. Sayang pada saat itulah Siang Go Nyo sudah menjerit keras dan roboh terjungkal ke tanah. Ternyata orang yang barusan muncul tidak lain adalah Busi Tojin, Orang kedua dalam deretan tiang lopar Tai Butong. Menyaksikan keadaan perempuan itu, Busi Tojin berseru kaget, Ah ah ah, sayang, sayang. Sambil menarik wajah kata Tong Tiong San, Busi Tohing, Aku sudah membunuh perempuan siluman ini, Kenapa kau berteriak sayang? Apakah kau pun ada hubungan dengannya? Tong Ji Sian Seng, Masa kau mengajak Pinco bergurau tentang soal begini, Siapapun tahu kalau dia adalah kekasih simpananmu. Tong Tiong San menghela nafas. Kita adalah sobat lama, rasanya tidak perlu merahasiakan masalah ini denganmu. Dua puluh tahun berselang, aku telah terpikat oleh siluman perempuan ini, Betul, aku pernah hidup bareng dia selama jangka waktu tertentu. Sungguh tidak nyana hingga sekarang dia masih berani berulah dengan mencatut namaku. Aku dengar secara diam-diam dia telah mendaki Butong Pe bahkan melukai Pot Hwi Sutai dengan jarum lebah hijaunya, Apa benar ada kejadian seperti ini? Memang benar. Tapi, hanya saja. Tanda petik. Coba lihat, dia begitu berani melakukan kesemuanya ini, Masa aku harus mengampuninya tukas Tong Tiong San cepat? Itulah sebabnya aku khusus datang mencarinya dan menghajar mampus. Perempuan ini. Tapi aku tidak habis mengerti, kenapa kau masih mohonkan pengampunan baginya? Busi Tojin gelengkan kepalanya berulang kali, katanya, Pong Ji Sian Seng, kau kelewat gegabah. Mengapa tidak menghukumnya setelah menunggu kedatanganku? Oha, jadi kau menyalahkan aku lantara aku telah membunuh musuh kalian teriak Tong Tiong San sambil mendelik, Kau seharusnya memahami tabiatku, jelek-jelek begitu paling tidak dia pernah menjadi orangku, Andai mau dihukum mati pun sepantasnya aku yang melakukan, Aku tidak ingin dia dihukum orang lain. Memang kejadian ini sama seperti membersihkan perguruan di mana orang luar dilarang mencampuri, Setiap orang persilatan pasti mengetahui akan peraturan ini. Pinto tidak berniat mencampuri urusan pribadimu, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa, cepat katakan. Terus terang kedatanganku mencari Siang Go Nyo bukanlah dikarenakan masalah dia melukai Pot Hui Toko dengan jarum lebah hijaunya. Lalu karena masalah apa? Selama belasan tahun terakhir, secara beruntun partai kami telah dilanda kasus pembunuhan yang misterius, Kami curiga peristiwa berdarah ini mempunyai keterkaitan dengan Siang Go Nyo. Peristiwa pembunuhan yang mana? Ketua Tiang Lo partai kami Bu Kek To Tiang, Ji Oum Tai Hiap Ho Kibu dari kaum preman, Su Heng Kuting Hun Ho, keponakan murid Kupot Kout, Hampir semuanya tewas secara misterius. Bu Si To Jan hanya menyebutkan beberapa nama tokoh kenamaan saja. Sementara yang lain seperti Keng Kingsi, Ho Giok Yan, pelayan tua dari keluarga Ho, Hampir tidak disinggungnya sama. Sekali. Diam-diam Tong Tiong San merasa terperanjat, pikirnya, Ternyata kabar berita yang tersiar selama ini memang benar adanya. Maka dia pun berkata, Apa yang kau ceritakan benar-benar susah dipercaya siapapun, Semua nama yang kau sebut boleh dibilang merupakan jago-jago andalan partaimu, Sehebat apapun kepandaian yang dimiliki Siang Geronio, Rasanya tidak mungkin dia mampu mencelakai mereka. Yang kemaksudkan adalah masalah ini ada hubungan dengan dirinya, Bukan menuduh semua kasus pembunuhan itu merupakan hasil karyanya seorang, Tapi dalam kasus kematian keponakan muridku potkot, Dengan jelas terbukti bahwa dia terkena sebatang jarum lebah hijau setelah terluka lebih dulu oleh tenaga pukulan. Oleh karena itu kami berharap dari pengakuannya bisa diketahui siapa dalam pembunuhan itu dan siapa pula yang terlibat. Berlagak seolah baru memahami maksudnya, Pong Tiong San berseru, Oh oh oh, rupanya kau minta aku mengampuni jiwanya karena ingin melacak kejadian ini, Apa mau dikata aku pun tidak tahu kalau dia terlibat dalam begitu banyak kasus pembunuhan. A-A-A-I, mungkin saja di antara sekian banyak kasus pembunuhan, Ada yang menyangkut dirinya, ada pula yang tidak tersangkut, Tapi dari mulutnya siapa tahu bisa dilacak sedikit petunjuk atau keterangan yang bermanfaat. Sayang kedatanganmu terlambat selangkah, Dalam gusarnya tadi aku telah menghajarnya hingga mampus. Tiba-tiba busi tojen berjalan menghampiri tubuh siang gonya yang terkapar di tanah. Mau apa kau tegur Tong Tiong San? Aku ingin memeriksanya apakah masih tertolong? Tun yang wan milik partai kami tidak kalah kemanjurannya dibandingkan siang wan wan dari siang limpei. Siapa tahu aku bisa memperpanjang umurnya. HMM, jadi kau tidak percaya kalau aku telah membunuhnya jengek Tong Tiong San dingin? Pinto tidak bermaksud begitu, Aku hanya ingin berusaha semaksimal mungkin. HMM, kalau kuhalangi niatmu ini, Pasti akan kau anggap aku pun ikut terlibat. Baiklah, periksa saja dengan seksama. Busi tojen tertawa terbahak-bahak. Hahaha, perkataan Tong Ji Sian Seng kelewat serius, Kalau begitu maafkan kecerobohanku. Dengan julukannya sebagai busi, Tiada nafsu, Tentu saja dalam pikirannya sudah tidak dipengaruhi oleh nafsu birahi, Dalam pandangan matanya laki atau perempuan tidak ada bedanya. Dia menghampiri siang gounio dan membopong tubuhnya, Terasa tubuh perempuan itu sudah mulai kaku, Ketika diperiksa dengus napasnya terasa napas telah berhenti, GB8. Tapi anehnya secara lamat-lamat dia mengendus lapis bau harum yang amat tipis. Biarpun dalam partai butong dia bukan tersohor karena kehebatan tenaga dalamnya, Namun sebagai seorang tiang lo, Kehebatan tenaga dalamnya boleh dibilang tidak lemah. Tapi begitu mengendus bau harum itu, Tiba-tiba napasnya terasa sesak, Kepala terasa pusing dan matanya sedikit berkunang. Terdengar Tong Tiong San berkata dengan nada dingin, Mau siang wan wan atau tun yang wan, Aku rasa tidak nanti kemanjurannya mampu memunahkan pengaruh bubuk Toan Hun Leng Hiyang San, Bubuk harum pemutus sukma, Bikinan keluarga Tong kubukan. Bubuk harum Toan Hun Leng Hiyang San merupakan salah satu di antara tujuh racun andalan keluarga Tong, Barang siapa terendus bau bubuk pemutus sukma ini, Dia bakal keracunan dan tidak ada obat pemunahnya. Tentu saja kecuali terhadap orang yang memiliki tenaga dalam sempurna dan sebelumnya sudah tahan napas untuk menghindar, Kalau tidak, biar memiliki tenaga dalam hebat pun, Asal bubuk itu sampai masuk ke dalam mulut, Niscaya tubuh seseorang tidak akan kuasa menahan diri. Dengan terkesiap serubu si Tojin, jadi kau paksa dia untuk menelan racun. Jelek-jelek begitu dia pernah menjadi kekasihku, Aku harus memberi keutuhan bagi mayatnya, Kata Tong Ji Sian Seng sambil menarik muka, Bila kubunakan serangan berat untuk membunuhnya, Paling tidak isi otaknya bakal berhamburan. Tentunya kau tidak berharap aku menggunakan kerus keji ini terhadap dirinya bukan? Bukankah tadi kau bilang kalau dia mati karena terkena pukulanmu pikir bu si Tojin dalam hati? Rupanya Tong Tiong San dapat membaca suara hatinya, Cepat dia berkata lagi, Pukulan yang tadi ku gunakan untuk memusnahkan tenaga dalamnya, Dengan begitu dia dapat mati lebih cepat. Bu si Tojin, sayang sewaktu berteriak tadi keadaan sudah terlambat, Kalau tidak mungkin aku masih bisa membiarkan dia hidup setengah jam lagi. Biarpun bu si Tojin masih agak curiga, Namun kenyataan sudah terpampang di depan mata, Siang Go Nio memang sudah putus nyawa. Sebagai seorang jago kawakan dari dunia persilatan, Matinya seseorang atau hanya pura-pura mati tidak bakal bisa membohongi sepasang matanya. Sekarang kau sudah percaya bukan kalau dia telah mati? Tanya Tong Tiong San dingin. Terpaksa bu si Tojin manggut-manggut. Sambil meneringus kembali ujar Tong Tiong San, Kau memiliki kemampuan untuk menghidupkannya kembali? Tentu saja tidak punya, Bu si Tojin tertawa getir. Lalu kenapa tubuhnya masih kau dendong? Bu si Tojin segera tersadar kembali akan kehilafannya, Tanpa terasa dia jadi tersipu-sipu, Terpaksa tubuh Siang Go Nio buru-buru diletakkan kembali. Dengan wajah dingin membeku Tong Tiong San menyambut tubuh Siang Go Nio, Kemudian ujarnya ketus, Bu si Tojin di persilahkan. Setelah membopong tubuh Siang Go Nio, Paras muka Tong Tiong San kelihatan sangat berduka, Sambil memandang kejauhan gumamnya, Ng Go Nio, Kau jangan salahkan aku berhati keji, Tapi aku berjanji akan memberikan pemakaman yang terbaik untukmu. Selama ini Siang Go Nio adalah kekasih gelapnya, Tentu saja dia tidak ingin membiarkan tubuh perempuan itu terlantar di tengah hutan. Dalam keadaan begini Bu si Tojin tidak berani menyakiti hatinya lagi, Pikirnya, Walaupun titik terang ini terputus sampai di sini, Toh Siang Go Nio telah mati, Paling tidak dendam sakit hati potkot sutit pun sudah terbalaskan. Lebih baik aku segera kembali ke bukit untuk melaporkan kejadian ini kepada Chiang Bun Su Heng. Tong Tiong San telah berlalu dari situ, Di tengah hutan yang lebat dia baringkan kembali tubuh Siang Go Nio di atas tanah, Sekilas perasaan bangga dan puas terlintas di wajahnya. Tiba-tiba gumamnya sambil tertawa tergelak, Hahaha. Sungguh tidak disangka Tiang Lo dari Bu Tong Pei, Bu Si Tojin pun berhasil kukelabui. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar seseorang berkata pula sambil tertawa, Tong Lo Chiang Poe, Siau Tit khusus datang mengucapkan selamat kepadamu, Siasatmu kali ini benar-benar luar biasa. Setan cilik, Ternyata sejak tadika sudah menungguku di sini. Apakah datang untuk minta wang jasa? Orang yang muncul di hadapannya adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan, Dia bukan lain adalah Bo Wet Ye U, Putra Bu Beng Chin Jin yang baru menjabat sebagai Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Tidak berani, Tidak berani, Ucap Bo Wet Ye U sambil tertawa, Justru di kemudian hari Bo Ampoe masih butuh banyak dukungan dari Lo Chiang Poe. Ternyata perkataanmu tidak salah, Ujar Tong Tiong San dengan kening berkerut, Bu Si Tojin benar-benar datang meminta orang, Tapi kedatangannya begitu cepat, Mungkin atas petunjuk darimu bukan? Bo Wet Ye U tertawa lebar. Daripada urusan ini terlambat diselesaikan, Kan lebih baik diurai lebih cepat. Aku memang berharap Bu Si Susok menyaksikan dengan mati kepala sendiri atas kematian Siang Go Nio, Dengan begitu dia baru mau kembali dengan perasaan lega. Mengapa kau harus membantuku? Terus terang, Semuanya ini atas perintah dari ayahku. Kini ayahmu sudah menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pei, Sementara Go Nio sudah dianggap musuh bebuyutan Bu Tong Pei, Kenapa pula dia perintahkan kau untuk berbuat begini? Ayahku bilang, Biar tidak memandang wajah pendeta, Kita harus menghormati wajah Seng Buddha, Bagaimanapun Chiang Go Nio sudah terhitung setengah anggota keluarga Tong, Jadi apakah dia tersangkut atau tidak dalam beberapa kasus pembunuhan itu, Ayahku memutuskan untuk tidak menuntutnya lagi. Sesungguhnya Tong Tiong San termasuk orang yang tinggi hati, Perkataan dari Bowet Ye Ui itu justru telah memuaskan perasaan gengsi dan harga dirinya, Segera pikirnya, Ternyata dia pun takut mengikat tali permusuhan dengan aku. Berpikir begitu, Maka segera ujarnya, Wah, kalau begitu pemberian dari ayahmu terhitung besar sekali, Aku khawatir tidak dapat membalasnya. Namun aku pun mempunyai watak yang aneh, Bila merasa berhutang kepada seseorang, Aku pasti akan berusaha keras untuk membayarnya. Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Cepat katakan. Ah ah ah, Mana berani Bu Ampue menuntut balasan, Hanya ada satu masalah kecil rasanya perlu Ciam Pue ketahui. Soal apa? Cepat katakan. Dalam partai kami terdapat seorang murid kecil yang bernama Lan Giokeng, Apakah Ciam Pue mengetahui jejaknya? Rupanya setelah bertemu Tong Tiong San pertama kali tadi, Tidak lama kemudian dia bertemu Bu Si Tojin. Setelah bertemu Bu Si Tojin, Dia pun memutar jalan dan balik bersua lagi dengan Tong Tiong San. Karena itulah dia belum tahu kalau Bu Si Tojin secara kebetulan telah bertemu dengan Lan Giokeng. Agak tertegun Tong Tiong San sesudah mendengar ucapan itu, Katanya, sebagian besar murid partai Anda dari angkatan put saja tidak banyak yang ku kenal, Kenapa kau anggap aku pasti mengetahui jejak seorang murid kecil kalian? Karena murid kecil ini sedikit agak berbeda, Bagaimana bedanya? Karena dialah orang yang sedang dicari-cari kekasih kesayanganmu, Sahut Bowet Yeu dengan senyum tidak senyum. Seolah baru sadar Tong Tiong San segera berseru, Oh oh oh, rupanya kau minta aku menanyakan persoalan ini darinya. Cuma, tanda petik, Aku yakin kau tidak perlu memakai tenaga besar untuk menghidupkan kembali dirinya, Bukan selah Bowet Yeu sambil tertawa. Sesungguhnya Tong Tiong San tidak ingin Siang Go Nio secepat itu hidup kembali, Tapi karena sudah berjanji duluan, mau tidak. Mau dia harus membantu permintaan kecil dari Bowet Yeu itu. Ujarnya kemudian, Baik, boleh saja aku segera menyadarkan dia kembali. Tapi sebelum itu, kau harus menjawab dulu sebuah pertanyaanku. Katakan Ciampwee. Siapakah orang tua keponakan muridmu itu? Ayahnya bernama Lan Kausan, Dia adalah seorang penanam sayur di Bukit Butoh. Tentang siapa ibunya, aku sendiri pun kurang begitu jelas. Yang ku tanyakan adalah siapa orang tua kandungnya Bowet Yeu agak tertegun. Ciampwee, serunya, dari mana kau bisa tahu akan persoalan ini? Kau tidak usah tahu. Yang ingin ku ketahui adalah setengah persoalan yang lain. Sambil merendahkan suaranya Bowet Yeu pun berbisik, Aku dengar dia adalah putera dari putri kesayangan Jiou Tai Hiap Hoki Bu. Lantas siapa ayahnya? Wah kalau masalah ini aku kurang begitu jelas. Mungkin harus kita tanyakan secara langsung kepada Nonaho. Padahal dia mempunyai alasan lain dan enggan menyebutkan nama Kengking Si. Diam-diam Tong Tiong San menghembuskan napas lega, pikirnya, Baguslah asal bukan anak gelap dari Siang Go Niu. Kembali tanyanya, karena masalah apa murid kecilmu itu kabur turun gunung? Bukan kabur atas kemauan sendiri, tapi bus yang cincin sebelum meninggal dunia memerintahkan dia turun gunung. Kenapa? Aku kurang begitu jelas. Tapi ada satu hal yang pasti, bocah itu adalah kesayangan Su Chou semasa hidupnya. Oh oh oh, rupanya begitu, sementara di hati kecilnya Tong Tiong San berpikir, walaupun care ini tidak terhitung care yang hebat, namun dalam situasi yang dia hadapi, care yang dilakukan memang terhitung sebuah care untuk melindungi diri sendiri. Rupanya dia mengira Siang Go Niu mau ingin menangkap murid kecil itu sebagai sandra karena perselisehannya dengan Butong Pei hingga bocah itu digunakan untuk melindungi keselamatan sendiri. Karena berpikir begitu, rasa curiganya terhadap Siang Go Niu pun kembali berkurang banyak. Baik, akan ku bantu menanyakan persoalan ini. Tapi jangan beritahu kepadanya kalau kita pernah bertemu. Sambil berkata Tong Tiong San mengambil keluar sebatang jarum perak yang lembut dan panjang lalu ditusukkan ke jalan darah tayang hiat di kening Siang Go Niu. Tidak selang beberapa saat kemudian terdengar Siang Go Niu mulai bernapas kembali. Kembali Tong Tiong San menyentilkan semacam bubuk dari balik kukunya ke dalam lubang hidung Siang Go Niu. Diiringi suara bersin yang berulang kali, perempuan itu pun tersadar kembali. Ternyata bubuk yang digunakan Tong Tiong San tadi bukanlah bubuk pemabok Toan Hun Leng Hiang San, melainkan sejenis obat pemabok yang mempunyai bau hampir mirip dengan bubuk racun itu, khasiatnya dapat menghentikan detak jantung orang dan selama 12 jam dapat membuat orang itu berada dalam kondisi mati. Ketika membuka kembali matanya, Siang Go Niu sama sekali tidak menggubris bau wet yeu yang berdiri di hadapannya, kepada Tong Tiong San serunya manja, jia, kau benar-benar berhati keji. Apa kesalahanku terhadapmu, kenapa kau ingin membunuh diriku dasar, ditolong malah tidak kenal terima kasih, kau benar-benar menuduh orang semaunya. Tahukah kau, tindakan yang kulakukan justru demi menyelamatkan nyawamu. Baru saja Bu Si Tojain datang kemari, coba kalau bukan lantaran dia melihat dirimu sudah mati, mungkin saat inikah sudah ditangkap dan dibawa balik ke Bu Tong San. Lantas bagaimana selanjutnya? Sejak kini, dalam dunia persilatan sudah tidak ada lagi yang bernama lebah hijau Siang Go Niu, ucap Tong Tiong San sambil tertawa, yang ada sekarang adalah Go Niu milik Tong Tiong San. Akanku sembunyikan dirimu di suatu tempat rahasia, asal kau tidak muncul dan berkelana lagi dalam dunia persilatan, orang-orang Bu Tong Pei pasti percaya kalau kau sudah mati. Bagus, jadi kau minta separuh hidupku dilewatkan di tempat yang tidak ada cahayanya teriak Siang Go Niu cemberut. Biarpun sedikit menyiksa dirimu, tapi kau pun tidak usah khawatir ada orang mencari gara-gara lagi, justru ini menguntungkan bagaimu. Kini Siang Go Niu baru mengalihkan pandangannya ke wajah Bowet Yeu, ujarnya kemudian, kalau aku tidak salah ingat, bukankah kau adalah Kong Cu dari ketua baru Bu Tong Pei? Biarpun dia murid Bu Tong Pei, namun justru merupakan tuan penolongmu, Selatong Tiong San sambil tertawa. Apa maksud perkataan ini? Dialah yang secara diam-diam beritahu kepadaku kalau Bu Si Tojain datang mencarimu. Siasat pura-pura mati tidak lain adalah siasat yang kurancang bersamanya. Oha, kalau begitu perencanaan kalian atas keselamatanku benar-benar amat sempurna. Ah-ah-ah, Bo Ampue hanya melaksanakan perintah ayahku, kata. Bowet Yeu. Oha, rupanya atas kemauan ayahmu. Kalau begitu aku tidak perlu berterima kasih kepadamu. Go Niu Bentak Tong Tiong San tiba-tiba, kenapa kau berkata begitu? Memangnya aku salah bicara? Kalau aku mau menuruti rencananya, biarpun nyawaku dapat diselamatkan, namun Bow Tiong Long pun dapat terlepas dari kerepotan. Ketika mengucapkan kata kerepotan sinar matanya memancarkan keanehan. Ngkau Niu, makin bicara kau semakin tidak karuan kembali Tong Tiong San membentak gusar. Apalah yang dikatakan Ngkau Niu memang kenyataan, selah Bowet Yeu cepat sambil tersenyum rikuh, ayahku memang tidak ingin menambah kerepotan lagi. Dari mana dia tahu kalau kerepotan yang dimaksud Siang Go Niu sesungguhnya tidak sama dengan kerepotan yang terlintas dalam benaknya. Bow Kong Chu, kata Siang Go Niu kemudian, silahkan kembali dan beritahu ayahmu, katakan kalau aku meski nggak menerima kebaikan hatinya, namun bersedia melakukan transaksi secara adil. Apalah yang diinginkan ayahmu. Katakan saja Bowet Yeu tertawa. Go Niu memang tidak malu menjadi seorang jago kawakan. Betul, ayahku memang ada permintaan, mohon Go Niu bersedia melepaskan keponakan murid Kulan Giyokeng. Sejak hari ini aku sudah dalam status mati, orang yang sudah mati mana mungkin bisa menyulitkan anggota Partai Butong lagi? Aku yakin ayahmu pasti mempunyai permintaan lain bukan? Sebab kalau tidak, dalam transaksi ini dialah yang berada di pihak dirugikan. Dugaan Go Niu memang hebat. Benar, ayahku ingin tahu kabar. Berita tentang Lan Giyokeng. Bilang Go Niu mengetahui jejaknya. Sebetulnya aku tidak tahu, selas yang Go Niu, tapi secara tidak sengaja aku sempat mencuri dengar pembicaraan antara Lan Giyokeng dengan Tong Hong Liang. Kelihatannya transaksi kita kali ini akan berjalan sukses. Setelah berhenti sebentar, tambahnya, kalau didengar dari pembicaraan mereka, kelihatannya keponakan muridmu hendak menuju ke kuil Siau Lim Si. Terima kasih Go Niu. Terima kasih Tong Lo Chiampo E. Ucapan ini seharusnya terbalik, kata Tong Tiong San, sepantasnya akulah yang harus berterima kasih kepada kalian berdua. Sampaikan salamku kepada ayahmu. Sepeninggal Bowet Yeu, Tong Tiong San baru menggerutu, Go Niu, tampaknya aku kelewat memanjakan dirimu hingga ulahmu semakin menjadi. Kali ini nyaris kau kehilangan nyawamu, kenapa sampai sekarang masih begitu temperamen dan menuruti watak sendiri? Siang Go Niu tertawa manja. Aku ikut kegembira karena Bow Chiung Long ternyata takut juga denganmu. Tapi terus terang saja, kalau kau merasa salah kelewat manjakan aku, sekarang bunuhlah diriku. Tanda petik. Aai, kalau sekarang mana aku tega untuk membunuhmu biarpun dia sempat dibuat uring-uringan, namun akhirnya ganjalan di hatinya dapat terurai juga, hal ini membuat Tong Tiong San merasa sangat lega. Saat itu Bowet Yeu seorang diri sedang melakukan perjalanan menuju ke kuil Siau Lim Si. Perasaan hatinya justru kebalikan dengan Tong Tiong San, kalau Tong Tiong San merasa sangat lega, justru Bowet Yeu merasa kecurigaannya semakin bertambah. Sikap Angku Siang Go Niu, mimik mukanya yang menunjukkan perasaan tidak khawatir atau takut, kembali muncul dalam benaknya. Tanpa terasa dia berpikir, aneh, mengapa ayah bersikap begitu longgar terhadap perempuan siluman ini, apa benar dia takut atau juri terhadap Tong Ji Sian Seng? Sikap semacam ini berbeda sekali dengan sikap ayah di waktu biasa. Mungkinkah hanya demi transaksi itu? Sekalipun nasib Giyokeng sudah menyangkut kejayaan dan lemahnya perguruan, kalau hanya ingin mencari tahu kabar beritanya toh ayah tidak perlu sampai bersikap begitu longgar dengan melepaskan pembunuh Putkot Suheng. Peristiwa ini benar-benar membuatnya bingung dan tidak habis mengerti. Walau begitu, dia cukup tahu alasan ayahnya mengapa begitu menaruh perhatian terhadap nasib Lan Giyokeng. Hari kedua setelah Lan Giyokeng turun gunung, yaitu pada malam setelah Busyang Cinjin meninggal dunia, ayahnya telah memberitahukan alasan tersebut kepadanya. Menurut apa yang ku ketahui, Busyang Suheng pernah membuat sebuah catatan atas semua penelitian dan hasil latihannya selama puluhan tahun, dalam kitab catatan itu bukan saja mencakup simhoat tenaga dalam tingkat atas, bahkan berisikan juga ilmu rahasia yang diwariskan Chowisutio Chinjin di masa lampau yang kemudian dirapikan dan diurai olehnya dalam sebuah teori pedang. Sekarang aku telah mewarisi semua benda miliknya, namun hanya kitab pusaka itu yang tidak nampak. Hah? Mungkinkah kitab pusaka itu disembunyikan Chowin Bisutuli? Tanya Bowet Ye U terperanjat. Chowin Bisutuli sudah puluhan tahun mengabdi dan melayani Busyang Suheng, dia setia dan dapat diandalkan, aku percaya akan kejujuran hatinya. Lantas kenapa bisa hilang? Menurut penuturan Tojin Bisutuli, kelihatannya Busyang Chinjin pernah menyerahkan sebuah gulungan kertas kepada Lan Giokeng, bila aku tidak salah mengartikan bahasa isyaratnya, kemungkinan besar gulungan kertas itu berisikan simhoat dan teori pedang yang ditulis Busyang Suheng. Aku tidak habis mengerti mengapa Busyang Suheng begitu buru-buru menitahkan Giokeng segera turun gunung, apalagi menyerahkan semua hasil penelitian yang dibuatnya selama puluhan tahun ke tangan seorang bocah yang belum dewasa, kalau sampai, kalau sampai benda ini terjatuh ke tangan orang luar, bukankah kondisi kita jadi sangat berbahaya? Karena alasan inilah ayahnya menyerahkan sebuah tugas rahasia kepadanya untuk menemukan Lan Giokeng dan menanyakan hal tersebut hingga jelas. Bila ternyata simhoat dan teori pedang benar-benar dibawa Lan Giokeng, maka benda-benda tersebut harus segera diminta kembali dan dibawa pulang ke gunung Butoh. Tentu saja dia tidak menyangka kalau Lan Giokeng telah mendapat perintah dari Suheng untuk memusnahkan kitab catatan itu. Kendatipun alasannya sudah jelas, pelbagai keraguan dan kecurigaan belum juga lenyap dari benaknya. Betul, kitab pusaka milik Busyang Cincin memang sangat penting dan merupakan masalah serius, tapi cepat atau lebih lambat memperolehnya kembali paling hanya selisih pada resiko yang harus dihadapi. Berbicara soal untung rugi, apakah berharga pihak Butong Pei membebaskan Xiang Go Nioh dari segala tuntutan hanya dikarenakan ingin memperoleh sebuah berita? Tidakkah transaksi semacam ini kelewat menguntungkan perempuan itu? Bukan saja Xiang Go Nioh dicuriget terlibat dalam pembunuhan atas putcoat, bahkan besar kemungkinan titik terang tentang kasus pembunuhan atas bukek tiang lo maupun hoki bu sekeluarga bisa dilacak dan diperoleh dari mulut perempuan ini. Bila transaksi tidak seimbang semacam ini sampai ketahuan anggota perguruan lainnya, apakah hal ini tidak bakal menimbulkan gelombang masalah baru? Apakah ayahnya tidak khawatir posisinya sebagai ciang bunjin bakal digoyang orang? Memang betul, kemungkinan besar para anggota partai bisa memaklumi kesulitan yang dihadapi ketuanya, namun kewibawaan serta kepercayaan mereka terhadap ciang bunjin apakah tidak akan tercoreng gara-gara kasus tersebut? Mengapa ayahnya harus mengambil resiko dengan menyerempet bahaya yang begitu besar? Sekalipun terjadi kemungkinan yang terburuk, kitap pusaka itu benar berada di tangan Lan Giyokeng, gara-gara tidak memperoleh petunjuk siang gergonio, dia gagal menemukan bocah itu hingga kitap pusaka berhasil dirampas seorang. Apakah hanya dikarenakan persoalan ini lantas kekuatan butong pe jadi bertambah lemah? Bukankah ilmu silat yang dimiliki ayahnya masih setingkat di atas kehebatan bus yang cinjin sekalipun orang lain berhasil merampas kitap pusaka itu, paling banter orang itu hanya bisa melatih diri hingga setaraf kemampuan bus yang cinjin. Tentu saja kesemuanya itu hanya berdasarkan pemikiran Bowet Yeu, namun pemikiran tersebut justru telah menambah kecurigaan serta keragu-raguannya. Dia tidak berani mencurigai ayahnya mempunyai tujuan pribadi, tapi dia pun tahu kalau ayahnya bukan termasuk orang kolot yang susah berubah pikiran, Terkadang dia pun menggunakan sedikit akal dan siasat untuk mencapai tujuan, namun hal semacam ini tidak mengurangi kepercayaannya bahwa Seng Ayah adalah seorang lelaki sejati. Selama ini dia menjadikan ayahnya sebagai idola, sebagai panutan, kalau berbicara soal melakukan langkah sesuai keadaan dia yakin kemampuan sendiri bahkan jauh melampaui orang tuanya. Atau mungkin karena alasan lain. Namun sebagai seorang anak, tidak mungkin dia menginterogasi ayahnya, tentu saja kecuali ayahnya mau bercerita sendiri. Dalam kebingungan dan kemurungannya, entah mengapa, tiba-tiba dia teringat kembali ibunya yang telah meninggal dunia, teringat perkataan ibunya sesaat menjelang ajalnya tiba. Ibunya sudah meninggal pada 8 tahun berselang, waktu itu dia sudah berusia 17 tahun, kalau dibilang sudah dewasa memang telah dewasa, kalau dibilang masih kecil pun dia memang masih kecil. Namun paling tidak dia sudah mengerti urusan dan paham pelbagai masalah. Ayah dan ibunya selalu saling mencinta dan menyayang, mereka tersohor dalam dunia persilatan sebagai sepasang suami-istri yang harmonis. Orang lain mungkin tidak tahu tapi dia dapat merasakan bahwa pada 2-3 tahun terakhir sikap serta hubungan kedua orang tuanya sedikit mengalami perubahan. Mula-mula dia menjumpai kalau senyuman yang biasanya menghiasi wajah ibunya lambat laun semakin jarang dijumpai, kemudian ibunya semakin jarang berbicara. Bahkan terkadang tanpa sengaja dia jumpai wajah ibunya seolah dilapisi oleh selju yang tebal, setiap kali ayahnya tertawa di hadapannya, ibunya baru menunjukkan secerca senyuman. Ayahnya adalah Tiong Chiu Tai Hiap, pergaulannya sangat luas, tidak dapat disangkal dia harus sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan. Kalau dulunya, meski seng ayah sering keluar rumah, namun hari-hari berada di rumah jauh lebih banyak, maka sejak 2-3 tahun menjelang kematian ibunya, keadaan justru kebalikan, hari-hari ayahnya berada di rumah dalam setahun terkadang hanya 3-4 bulan saja. Malah pernah dalam setahun dia seolah lupa untuk merayakan tahun baru di rumah. Pada saat ibunya wafat, dia sedang duduk menemaninya di pinggir ranjang, waktu itu ayahnya sedang memasak obat di luar. Tiba-tiba ibunya mengucapkan kata-kata yang sangat membingungkan, sebenarnya ayahmu tidak terlalu jahat, kau harus percaya kalau dia adalah orang baik. Padahal sejak tahu urusan, ayah adalah idolanya, belum pernah dia mencurigai ayahnya sebagai orang jahat. Ketika ibunya selesai menyampaikan perkataan itu, tidak lama kemudian dia lalu putus nyawa. Yang tersisa pun hanya sebuah teka-teki yang tidak terjawabkan. Segulung angin gunung berhembus lewat menyadarkan diadari lamunan, pikirnya, eh haha kenapa aku jadi teringat urusan itu? Mendadak satu ingatan yang sangat mengejutkan melintas lewat dalam benaknya, Lamat-lamat dia dapat merasakan bahwa apa yang diucapkan ibunya menjelang mati, seolah ada sangkut pautnya dengan tindakan ayahnya membebaskan Siang Go Nioh kali ini. Aaaai, mengapa aku punya pikiran begitu? Tentu saja demi kepentingan umum ayah baru membebaskan perempuan siluman itu, kenapa pikiranku jadi melantur? Sementara dia masih murung bercampur bimbang, mendadak terdengar ada orang sedang memanggil namanya. Bo Susyok Bo Susyok tahu-tahu orang itu sudah muncul di hadapannya. Dia adalah seorang pemuda kurus ceking yang berwajah bersih, sepasang matu yang hitam jeli sangat menarik perhatiannya. Dia seakan merasa kalau pemuda itu pernah dijumpai di suatu tempat, namun untuk sesaat tidak teringat siapakah dia. Maklum, anggota perguruan seusia pemuda ini memang ratusan orang jumlahnya di Gunung Butong. Kau murid dari Suheng yang mana Sapa Bowet Yew? Aku pun tidak tahu apakah memanggil Susyok kepadamu. Kelewatan atau tidak, aku hanya seorang murid tidak resmi dari Put Hwi Sutai. Gurumu adalah Put Hwi Sutai tanya Bowet Yew melengap. Tiba-tiba pemuda itu tertawa cekikikan, serunya, benar, aku bernama Lan Sui Leng, encinya Lan Giokeng. Seketika Bowet Yew teringat kembali dengan gadis itu, katanya kemudian, tidak heran kalau terasa sangat dikenal, ternyata kau adalah nonalan. Lan Sui Leng memang polos dan nakal, dia merasa sangat girang melihat Susyok kecilnya tidak bisa membedakan kalau dia adalah gadis yang menyamar jadi lelaki. Ujarnya lagi, untuk menghindari ketidakleluasan sewaktu berkelana seorang diri di dunia persilatan, maka aku sengaja menyaru sebagai seorang pria. Bow Susyok, menurutmu mirip tidak penyamaranku ini? Mirip, mirip sekali, tak tahan Bowet Yew ikut tertawa geli, kalau semisal suaramu sedikit lebih kasar, mungkin penyaruanmu jauh lebih sempurna. Terima kasih atas petunjuk Susyok serulan Sui Leng, kemudian ujarnya lagi dengan suara parau, Bow Susyok, tahukah kau mengapa aku harus menyaru sebagai seorang pria dan turun gunung? Sebetulnya Bowet Yew sudah dapat menduga beberapa bagian, tapi sengaja tanyanya, aku justru ingin bertanya kepadamu. Aku turun gunung karena hendak mencari adikku, entah apa sebabnya tiba-tiba adikku pergi meninggalkan rumah, aku jadi sangat khawatir. Bow Susyok, tahukah kau? Tanda petik. Aku tahu tentang kepergian adikmu itu, hanya saja tidak mengetahui apa sebabnya. Berhubung pemuda itu adalah putera Chiang Bun Jin baru, Lan Sui Leng boleh dibilang menaruh kepercayaan penuh kepadanya, karenanya meski ada kecurigaan dan keraguan, dia tidak berani mengungkapnya keluar. Diam-diam pikirnya, heran, bukankah Bus Yang Chin Jin telah menyerahkan kedudukan Chiang Bun Jin kepada ayahnya, masa dia pun tidak tahu penyebab kepergian adikku? Rasanya kalau ingin tahu kejadian yang sebenarnya, aku harus bertemu dulu dengan adikku. Sesudah berpikir sejenak, kembali tanyanya, Bow Susyok, kenalanmu pasti banyak, apakah kau berhasil mendapat kabar tentang dirinya? Terus terang, aku sendiri pun sedang menjalankan perintah ayahku untuk melacak jejak adikmu, tapi hingga kini masih belum berhasil menemukan kabar beritanya. Karena telah berbohong, dalam hati kecilnya segera muncul perasaan menyesal, tapi pikiran lain segera melintas, bagaimanapun kaum wanita tidak boleh memasuki kuil Siolin, daripada gadis itu mencari masalah, bukankah lebih baik dipaksa pulang dulu ke gunung? Berpikir begitu, dia pun kembali berkata, Nonalan, biarpun hingga sekarang belum ada kabar berita tentang adikmu, tapi kau pun tidak usah khawatir. Dalam dunia persilatan dia tidak punya musuh, lagi pula dasar kungfunya sudah terhitung bagus, aku yakin dia tidak akan menjumpai mara bahaya. Kini sudah ada busi tiang lo dan aku yang pergi mencarinya, kurang leluasa bila kau berkelana seorang diri dalam dunia persilatan, Menurutku, lebih baik baliklah dulu ke gunung sambil menunggu kabar berita kami. Siapa bilang tidak ada? Dia punya musuh besar. Pada hari kedua setelah dia turun gunung, rumah kami kedatangan seorang perempuan siluman yang bernama Xianggonio, perempuan itu sedang mencari jejaknya pula. Dari mana kau bisa tahu kalau perempuan siluman itu bernama Xianggonio? Suhuku yang bilang, malah beliau sempat bertarung melawan perempuan siluman itu. Agar bisa memaksa gadis itu pulang ke gunung, Bowet Yeu pun berpikir, ada baiknya aku beritahu kejadian yang sebenarnya, biar hatinya lebih tenteram. Maka ujarnya, kau tidak usah khawatir, Xianggonio sudah tidak bakal mencari adikmu lagi. Kenapa? Dia adalah istri simpanan Tongji Sian Seng, kau tahu bukan siapakah Tongji Sian Seng itu. Dia adalah jago senjata rahasia yang paling lihai di seantro jagad. Ketika mengetahui Xianggonio melakukan keonaran di gunung Butong, dalam gusarnya dia telah menghajarnya hingga mati. Aku pernah mendengar Suhu bercerita tentang Tongji Sian Seng, apa yang dimaksud istri simpanan Bowet Yeu tertawa lebar. Kau tidak perlu tahu apa arti istri simpanan, pokoknya Xianggonio sudah mati, katanya. Ah ah ah, kalau benar demikian, aku pun merasa sangat lega serulan suileng kegirangan. Tentu saja benar, busit yang lo menyaksikan dengan macu kepala sendiri. Bukannya aku tidak percaya, tapi aku pun berharap bisa menemukan adikku. Kami pasti dapat mencarinya kembali, lebih baik kau pulanglah lebih dulu. Diam-diam lansuileng berpikir, ayah angkat adik yang menaruh niat jahat terhadapnya, Suhu pernah berpesan agar tidak sembarangan menyinggung masalah ini. Aku lihat meski Bow Susyok baik orangnya, mungkin aku pun tidak boleh memberitahukan hal ini kepadanya. Menyaksikan gadis itu termangu-mangu, apalagi melihat wajahnya yang lucu dan mengemaskan, tidak tahan Bowet Yew berkata lagi sambil tertawa, Hei, apalagi yang kau pikirkan dalam otak kecilmu itu. Tidak apa-apa. Aku hanya berpikir, dengan susah payah akhirnya bisa keluar rumah, paling tidak aku harus bermain satu dua hari dulu sebelum pulang. Baiklah, kelihatannya aku susah membujuki orang binal macam kau, bermainlah barang satu dua hari lagi, tapi jangan sampai lupa pulang ke gunung. Bow Susyok, aku lihat kau mirip sekali dengan adikku, serulan suileng sambil tertawa. Mirip adikmu tanya Bowet Yew tercengang. Tahukah kau, biarpun dia adalah adikku, tapi jauh lebih cerdas dan sering mengurusi aku. Bowet Yew tidak kuasa menahan rasa gelinya, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, bukannya aku ingin mengurusi dirimu, takutnya orang tuamu jadi khawatir. Aku mengerti, yang kau sebut dua hari pasti bohong, tapi aku tidak berharap kau kelayapan di luar melebih dua puluh hari. Sudah tahu Susyok Cilik serulan suileng, mendadak tanyanya lagi, Susyok Cilik, kau sendiri hendak kemana? Tentu saja Bowet Yew tidak dapat memberitahukan tujuannya ke kuil Siow Lim Si, cepat katanya, aku hendak melaksanakan sebuah tugas penting, maaf kalau tidak bisa membawa serta dirimu. Aku tidak pernah mengatakan akan ikut denganmu, hanya ingin tahu saja, mungkin kalau kita searah. Aku hendak menuju ke utara, kebetulan bertolak belakang dengan arah menuju Gunung Butoh. Tiba-tiba terdengar seseorang berkata dingin, sungguh tidak nyana putra seorang Chiang Bun Jin Butong Pei berani membohongi seorang Bo Ampue, tidak tahu malu. Bersama dengan selesainya perkataan itu, seseorang telah muncul di hadapan mereka, dia bukan lain adalah Tong Hong Liang yang pernah naik bukit Butong untuk menantang berdual. Sambil tertawa dingin Bowet Yeu segera berkata, lebih baik kau tidak usah mencampuri urusan partai Butong kami. Tentu kau tahu dengan jelas bukan bahwa keberhasilanmu pergi meninggalkan bukit Butong dengan selamat, bukan lantaran mengandalkan kemampuanmu. Bukannya kami mengharapkan rasa terima kasihmu, harapannya adalah jangan kau recoki terus murid-murid perguruan kami. Di balik perkataan tersisip perkataan lain, dengan gamblang dia menunjukkan kalau dia pun tahu bila Tong Hong Liang telah merecoki Lan Giokeng. Tong Hong Liang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha, maaf sekali, kebetulan aku termasuk orang yang tidak tahu diri. Aku paling tidak tahan menyaksikan ada orang berani membohongi seorang nona yang masih pulos, lagi pula yang mengalahkan aku di Gunung Butong waktu itu pun bukan dirimu. Dari malu Bowet Yeu jadi naik pitam, bentaknya, baiklah, kalau begitu aku harus menjajal sehebat apa kepandayan silatmu. Sangat kebetulan. Tapi bagaimana kalau kau kalah ejek Tong Hong Liang sambil tertawa? Kita bicara lagi setelah kalah nanti bentak Bowet Yeu semakin gusar. Hahaha, lebih baik ditetapkan sekarang saja. Aku hanya berharap kau bicara sejujurnya dengan nona cilik ini. Ngaco belo, nonalan, kau jangan termakan hasutannya bentak Bowet Yeu cepat. Hahaha ketahuan bohongnya. Tentu saja aku tidak akan mempercayainya serulan suileng tiba-tiba, Bow Susiok, lebih baik cepat usir orang ini. Jangan. Biarkan dia bicara sembarangan lagi di sini. Sudah dengar belum perkataannya Hardik Bowet Yeu? Jangan banyak bicara lagi, ayuh menyerang. Dalam pada itu dia sudah meloloskan pedangnya. Tong Hong Liang sama sekali tidak mencabut pedangnya, sambil mengayunkan sarung pedang di hadapan Bowet Yeu, katanya, tidak ku sangka kau begitu bandel dan mau menang sendiri, HMMM, setelah menderita kekalahan nanti, jangan salahkan kalau aku bakal menuntut lebih banyak. Kurang ajar, kau kelewat menghina aku seru Bowet Yeu sangat gusar, terserah apapun yang akan kau perbuat, aku tetap akan melayaninya. Karena sadar kalau lawannya sangat lihai, begitu turun tangan dia langsung menggunakan jurus-jurus pamungkas dari ilmu pedang Lian Huan Toh Miya Kiam Hoat. Tong Hong Liang sama sekali tidak menarik tangannya walaupun menyaksikan mata pedang lawan menusuk ke arah pergelangan tangan kanannya, sarung pedangnya dibabat ke bawah menciptakan bunga pedang, langsung menusuk kaki musuh. Jangan dilihat pedangnya masih dalam sarung, seandainya sampai tertusuk, niscaya kaki itu bakal cacat seumur hidup dan menjadi pincang. Sebetulnya ilmu pedang Lian Huan Toh Miya Kiam Hoat mengandalkan gerakan cepat, tidak disangka jurus serangan yang digunakan Tong Hong Liang jauh lebih cepat, biarpun menyerang belakangan ternyata ancamannya tiba duluan. Pertarungan antara dua jago tangguh, selisihnya terkadang memang amat minim. Serangan Tong Hong Liang ini merupakan ancaman serius yang memaksa musuh harus menyelamatkan diri, terpaksa bowet Yew menarik kakinya, permainan pedangnya pun tiba-tiba berubah, dengan membentuk lingkaran busur dia berbalik menggulung kaki lawan. Dari ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam, kini dia menyerang dengan jurus Tai Ke Kiam Hoat. Kalau ilmu pedang Lian Huan Toh Beng Kiam Hoat mengandalkan kecepatan maka ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat justru mengandalkan ketenangan untuk mengatasi gerak, dengan lembut mengatasi keras, teori serta sifatnya sama sekali bertolak belakang. Perubahan yang dilakukan secara mendadak ini ibarat seekor kuda yang sedang berlarian kencang tiba-tiba saja memperlambat gerak langkahnya, dapat dibayangkan tingkat kesulitan yang dihadapi. Dengan metu, terbelalak lantaran kagum lan suileng berseru, hebat, hebat, sungguh luar biasa, inilah yang benar-benar disebut perubahan tidak terduga. Belum habis singatan itu melintas lewat, tampak Tong Hong Liang nyaris menyatu dengan pedangnya, bagai sebuah biang lala tau-tau sudah menerobos masuk kebalik lingkaran. Bukan saja gerak jurusnya sangat berbahaya, kegarangannya tidak terkirakan. Bila kedua belah pihak sama-sama tidak merubah gerakan serangannya, bagi Tong Hong Liang paling-paling lengan kanannya akan menderita luka, tapi jurus serangan pelhang ke anjit, biang lalap putih menembus matahari, yang dialancarkan segera akan menembusi tenggorokan Bowet Yeu. Tidak terkirakan rasa kaget lan suileng menyaksikan kejadian ini, sakit ngerinya dia sampai tidak mampu berkata-kata. Tiap cuwi hukim, tumpukan lembayung hijau mengapung tiba-tiba terdengar Tong Hong Liang mementak nyaring. Sambil memutar tubuh dan melangkah melingkar, mata pedang Bowet Yeu berkelebat miring ke samping, ujung senjatanya bergetar keras menciptakan berkuntum-kuntum bunga pedang, seketika cahaya hijau menyelimuti angkasa. Benar saja, dia menggunakan jurus tiap cuwi hukim, tumpukan lembayung hijau mengapung. Padahal Bowet Yeu memang berniat menggunakan jurus. Serangan ini, sebab hanya jurus itu yang bisa memunahkan ancaman serangan musuh yang dirasyat. Tapi sebelum dilakukan ternyata Tong Hong Liang telah berteriak duluan, bagi orang awam kejadian ini malah memberi kesan seakan dia sedang mendapat petunjuk. Selain terperanjat, Bowet Yeu merasa mendongkol sekali. Dia terperanjat karena tidak menyangka kalau pihak lawan begitu menguasai ilmu pedangnya, mendongkol karena sikap lawan memberi kesan seolah seorang guru sedang memberi petunjuk kepada muridnya. Sudah jelas pihak lawan menggunakan akal licik itu untuk membuatnya jengkel, apa daya biar punya mulut pun saat ini dia tidak sanggup berkata apa-apa. Sementara itu Tong Hong Liang kembali melancarkan serangkaian serangan sambil berseru berulang kali, hian yu hawasah, burung hitam mengayuh pasir, kuahau tengsan, menunggang harimau mendaki bukit, so cimpi kiam, so cimpi kiam, so cimpi kul pedang. Tanda petik. Hampir setiap gerak serangan yang akan digunakan Bowet Yeu telah diateriakan terlebih dulu. Aku sengaja tidak mau ikuti teriakanmu pikir Bowet Yeu dengan perasaan jengkel. Serangan yang seharusnya menggunakan jurus so cimpi kiam tiba-tiba saja dirubah menjadi jurus Tio Siong Sianto. Tio Siong mempersembahkan peta, kalau jurus yang pertama harus membalikan pedangnya maka jurus yang kedua justru merupakan serangan lurus, biarpun hampir mirip gerakannya, berbeda sekali manfaat serta kegunaannya. Bereet tidak sampai Tong Hongli yang meloloskan pedangnya, ujung baju Bowet Yeu tahu-tahu sudah tersayat sebagian. Nah itu dia akibat kalau tidak menurut bentaknya, mencari penyakit buat diri sendiri. Bowet Yeu mendengus. HMM, katak dalam tempurung tapi lagaknya sok luar biasa, akanku suruh kau rasakan kelihayan ilmu silat butong pei kami serunya. Tanpa memperdulikan lagi teriakan Tong Hongli yang menyebutkan nama jurus serangannya, dalam waktu singkat dia telah melancarkan tujuh lingkaran cahaya. Inilah jurus serangan hasil ciptaan Bow Chiong Long, ayahnya, yang disebut Chiong Biao Chibun, pintu dari semua kecerdasan. Dia telah menyatukan teori pedang yang diwariskan Tio Sam Hong dengan semua inti kehebatan Tai Ke Kiam ke dalam jurus tersebut. Ketujuh lingkaran cahaya itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mulus, ada pula yang melengkung, di balik lingkaran terdapat lingkaran lain, perubahannya tidak terhingga. Wah, ternyata kemampuan yang dimiliki putra Bow Chiong Long hebat juga seru Tong Hongli yang memuji. Lan Sui Leng ikut kegembira menyaksikan kejadian itu, sambil bertepuk tangan dan tertawa serunya, sekarang sudah tahu dihainya bukan, HMM, mau kulihat obrolan apalagi yang hendak kau sampaikan. Biarpun sedang bertarung sengit, Tong Hongli yang sama sekali tidak kelewatan setiap ucapan Lan Sui Leng, jawabnya sambil tersenyum, HMM, tidak seberapa hebat. Tiba-tiba permainan pedangnya kembali berubah, sama seperti musuhnya, dia pun menciptakan enam buah lingkaran. Hanya bedanya serangan yang dia gunakan merupakan kebalikan sehingga lingkaran pedang yang muncul pun bergerak terbalik, otomatis kekuatannya pun bergerak ke arah yang berlawanan. Sebetulnya ilmu pedang Tai Ke Kiam Hoat yang dipelajari Lan Sui Leng baru permulaan, pengetahuannya soal ilmu pedang ini masih sangat minim, biar begitu dia dapat melihat dengan jelas kalau jurus pedang yang digunakan kedua orang itu mesti satu dengan yang lain berbalik, namun semuanya tidak terlepas dari arti. Pedang yang termakna dalam Tai Ke Kiam Hoat. Malah secara lamat-lamat dia pun dapat merasakan, meski satu berputar searah jarum jam dan yang lain kebalikannya, namun masing-masing memiliki kehebatan sendiri-sendiri. Hanya saja kalau ditanya di mana letak kehebatannya, dia tidak mampu menjawabnya dengan pasti. Satu perasaan aneh segera terlintas dalam benaknya, pikirnya, aneh, kenapa jurus yang mereka gunakan begitu mirip, ibarat dua saudara kembar saja? Lelaki yang bernama Tong Hong Li yang ini benar-benar amat cerdas, tampaknya dia bukan sekedar menirukan gerakan lawan dengan begitu saja, begitu Bung Susiok mengeluarkan jurusnya, dengan cepat dia sudah dapat meraba makna pedang yang terkandung. Belum selesai ingatan tersebut melintas, menang kalah sudah ketahuan hasilnya. Sebetulnya kedua sistem ilmu pedang itu masing-masing memiliki keistimewaan sendiri, namun mimpi pun Bung WTU tidak menyangka kalau pihak lawan pun pandai menggunakan jurus tersebut, dalam posisi tenaga dalamnya yang masih kalah jauh dari Tong Hong Li yang, hatinya jadi terkesiap. Terang tahu-tahu pedangnya sudah terlepas dari genggamannya. Terdengar Tong Hong Li yang tertawa terbahak-bahak, hahaha, sebetulnya jurus ciptaan ayahmu terhitung hebat juga, sayang kemampuan dan kecematanganmu masih jauh ketinggalan bila dibandingkan ayahmu. Menurut peraturan yang berlaku, senjata yang terlepas dari genggaman sudah dianggap sebagai pihak yang asor. Siapa tahu tiba-tiba Bung WTU melambung ke udara, sebelum pedangnya terjatuh ke tanah dia telah menyambarnya kembali, kemudian baru tubuhnya melayang turun ke bawah. A-a-a-a-jerit Lanswi lengkaget, dia seolah baru tersadar. Kembali dari lamunannya. Ternyata jurus serangan yang digunakan Bung WTU tidak lain adalah Pek Ho Kliang Chi. Ketika bertarung melawan adiknya di Gunung Butong Tempo Hari, selagi menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi inilah nyaris adiknya terluka di tangannya. Tapi sekarang, ketika jurus itu digunakan Bung WTU ternyata menghasilkan daya serangan yang luar biasa, tidak tahan di dalam hatinya berpekik, oh oh oh, ternyata beginilah Kero menggunakan jurus Pek Ho Kliang Chi. Gerakan yang dilakukan kedua belah pihak amat cepat, sementara Nona itu masih memuji akan kehebatan jurus Pek Ho Kliang Chi yang digunakan Bung WTU, Tong Hong liang telah melancarkan serangan balasan, jurus yang digunakan pemuda itu seketika membuatnya terbelalak dan tidak mampu berbicara. Ternyata jurus serangan yang digunakan Tong Hong liang pun jurus Pek Ho Kliang Chi. Bahkan gaya dan gerakannya mirip sekali dengan gerakan yang digunakan adiknya waktu itu. Teraan nguk diiringi dentingan nyaring, terlihat percikan bunga api berhamburan kemana-mana. Kali ini, pedang milik Bung WTU berhasil dipatahkan oleh senjata Tong Hong liang yang belum sampai diloloskan dari sarungnya. Dan Lan Sui Leng segera dapat merasakan kalau jurus itu agaknya telah dilakukan sedikit perubahan oleh Tong Hong liang. Sayang waktu berlangsung amat singkat, belum lagi dia dapat memastikan apa yang diduga, tiba-tiba dari balik kegelapan malam terlihat cahaya kilat berkelebat lewat, belum sempat melihat dengan pasti benda apakah itu, tahu-tahu bayangan yang buram itu sudah lenyap dari depan mata. Perubahan itu muncul sangat mendadak dan perubahan yang terjadi di depan mata, tidak memberi kesempatan baginya untuk kesemsem oleh kehebatan ilmu pedang. Padahal kekatnya tiada peluang lagi baginya untuk mengasah diri. Bagaikan sebuah layang-layang yang putus benang tubuh Bung WTU terpental sejauh beberapa kaki lebih. Meskipun tidak sampai menjadi bulai-bulai yang menggelinding di tanah namun sewaktu ujung kakinya menyentuh tanah, dia sudah tidak sanggup mengendalikan tubuhnya lagi yang gontai dan sempoyongan persis seperti api lilin yang dipermainkan angin. Kau pasti bisa membayangkan bukan apa akibatnya bila aku tidak menahan diri dalam permainan jurus ini, ujar Tong Hong Liang dingin, HMM. Mengapa belum juga kau bicara jujur dengan nona cilik itu? Bagi seorang lelaki sejati lebih baik mati daripada dihina, kata Bung WTU dengan suara parau, lebih baik bunuhlah aku. Tong Hong Liang tertawa dingin. Seorang lelaki sejati. HMM, seorang lelaki sejati pun berbohong terhadap nona cilik ejeknya. Kau tidak usah memaksa susioku, aku tidak bakal percaya dengan omongan setanmu jeritlan suileng. Nona cilik, kelewat dini kau mengucapkan perkataan semacam itu. Masalahnya saja belum jelas, dari mana bisa kau pastikan kalau ucapanku bohong semua? Tapi aku pun tidak akan memaksamu sekarang, mau percaya boleh, tidak percaya pun terserah. Bicara sampai di situ dia pun berpaling kembali, katanya lebih lanjut setelah mendengus, seorang lelaki sejati tahu memberdakan mana budi mana dendam, aku pun tidak akan menyangka akan semua kenyataan. Benar, di saat aku berada di gunung butong tempoh hari, ayahmu telah memberi kesempatan hidup kepada aku. Mengingat budi ayahmu itu, tentu saja aku pun harus membiarkan kau pergi dengan selamat. Hijau membesi paras muka Bowit Yeu, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Dengan perasaan terkejut buru-buru lan suileng berlari mendekat, tanyanya cemas, Susiok, Kenapa kau? Bowit Yeu sama sekali tidak ambil peduli, dia membalikan tubuh dan beranjak pergi dari situ. Kini tinggalan suileng seorang masih berdiri termangu dengan perasaan rikuh, serba salah dan bimbang. Nonalan, ujar Tong Hongliang kemudian, kau mau percaya boleh, tidak mau percaya pun tidak mengapa, sebenarnya aku adalah sahabat karib adikmu. Bila ingin mengetahui kabar berita tentang adikmu, mari kita melakukan perjalanan bersama. Cis, tidak tahu malu umpat lan suileng, yang ku ketahui kau adalah telur busuk, apapun yang kau ucapkan tidak bakalanku percaya. Siapa sudi melakukan perjalanan bersama telur busuk macam kau? Kemudian teriaknya keras-keras, Bow Susiok, tunggu aku sayang Bowit Yeu sudah pergi jauh. Tong Hongliang tertawa terbahak-bahak, katanya, perkataanmu ada benarnya juga, aku memang telur busuk, tapi Bow Susiokmu itu jauh lebih busuk ketimbang aku. Hahaha. Bicara sampai di sini mendadak dia meninggikan nada suaranya seraya membentak. Bowit Yeu, dengarkan baik-baik. Aku jamin kau bisa pulang dengan selamat, tapi hanya mengizinkan kau kembali ke Gunung Butong dan melarangmu menuju kuil Siau Limsi. Bila kau tidak menuruti perkataanku, HMM, kalau sampai bertemu lagi di kemudian hari, jangan salahkan kalau aku tidak menjamin keselamatanmu. Tiada jawaban dari kejauhan, entah Bowit Yeu sempat mendengar teriakan itu atau tidak. Tapi Lan Suileng dapat mendengar semua teriakan itu dengan jelas, pikirnya, aneh, mengapa dia menyinggung soal kuil Siau Limsi. Nonalan, kembali Tong Hongli yang berkata, perkataanku sudah ku sampaikan dengan jelas, harap kau pikirkan sekali lagi. Tanda petik. Tidak usah dipikirkan lagi, cepat menggelinding dari harapanku kembali Tong Hongli yang menghela nafas panjang. A-a-a-a-i, baik-baik diberi petunjuk, kau malah tidak percaya. Ya-a-a-sudahlah, kalau enggan mengikuti aku, biar aku pergi sendiri. Cepatlah pergi mampus. Setelah mengumpat Tong Hongli yang, timbul perasaan takut di hati kecilnya, diakwatir Tong Hongli yang secara tiba-tiba menangkapnya, maka tergopoh-gopoh kabur meninggalkan tempat itu. Biarpun di mulut dia berkata tidak akan memikirkannya, namun dalam hati kecilnya nona itu tetap memikirkan apa yang barusan didengar. Mengapa dia menyinggung soal kuil Siaulim Si? Jangan-jangan adikku memang berada di Siaulim Si. Tapi mau apa adik pergi ke sana? Dia adalah cucu murid kesayangan Chiang Bun Jin, seharusnya dia lebih memahami urusan perguruan ketimbang aku, kenapa malah tidak memikirkan soal pantangan dan tabu. Berpikir sampai di situ diam-diam dia mengumpat kebodohan sendiri, pikirnya lebih jauh, ahaha, dasar budak busuk, kau tolol amat. Sudah jelas tahu kalau perkataan itu merupakan omongan setan Tong Hongli yang, buat apa kau harus peras otak untuk memikirkannya? Dia berlarian tanpa tujuan, lari dengan pikiran bingung, namun tanpa disadari arah yang dituju sama dengan arah yang dia milbowet Yeu, bagaimanapun dia tetap menguatirkan keselamatan sosok kecilnya ini. Sekalipun dia tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki bauet Yeu jauh lebih tinggi dari kemampuannya, dia pun tidak terlalu berharap dapat menyusul siau sosoknya. Namun berhubung pikirannya terbebani banyak masalah hingga tanpa terasa dia pun berjalan menuju ke arah yang sama. Tidak disangka setelah berlarian beberapa saat, dia menjumpai bauet Yeu berada persis di depannya. Begitu melihat bauet Yeu berjalan sempoyongan seolah menderita luka parah, buru-buru Lan Suileng berlari menghampirinya dan menegur dengan perasaan terkejut, Siau Susiok, kenapa kau? Tidak apa-apa, mau apa balik kemari? Siau Susiok seru Lan Suileng cemberut, pertanyaanmu lucu sekali, kalau bukan balik bersamamu, memangnya harus pergi bersama orang itu. Siau Susiok, kau tidak berbohong bukan? Kau benar-benar tidak terluka. Bauet Yeu tertawa paksa. Orang itu menuduhku tukang bohong, apakah kau anggap aku benar-benar suka berbohong? Siau Susiok, aku sama sekali tidak bermaksud begitu buru-buru Lan Suileng berseru. Aku pun tahu kalau kau tidak bermaksud begitu. Berarti kau seharusnya percaya juga bahwa aku sama sekali tidak terluka, hanya saja, hanya saja. Tanda petik. Hanya saja kenapa kembali Lan Suileng merasa panik. Tampaknya dia menggunakan semacam ilmu sesat, gara-gara kurang berhati-hati sekarang aku kena dipecundangi. Luka mah. Tidak, hanya untuk sementara waktu aku tidak dapat menggunakan ilmu meringankan tubuhku. Hah? Masa ada kepandayan sesat seaneh itu? Tidak ada gunanya kau jelaskan tentang kehebatan ilmu silat tersebut karena kau tidak bakal mengerti. Tapi kau pun tidak perlu khawatir, setelah beberapa saat kemudian kemampuanku akan pulih kembali seperti sedia kala. Ternyata pada bentrokan yang terakhir tadi, tiga buah jalan. Darahnya berhasil ditusuk Tong Hong Liang. Penggunaan tenaga dalam yang dilakukan Tong Hong Liang ternyata sangat pas, bukan saja dia tidak menyumbat jalan darah lawan, namun cukup membuat jalan darah lawannya menjadi kaku dan kesemutan. Hal ini berakibat selama tiga hari dia tidak mampu lagi mengerahkan tenaga dalamnya. Karena tenaga dalam tidak dapat digunakan, dengan sendirinya ilmu meringankan tubuh pun tidak dapat digunakan. Lan Sui Leng merasa amat tidak tenang, pikirnya, kelihatannya dia agak kesulitan untuk berjalan, dalam keadaan begini perlu ada seseorang untuk merawat dirinya. Berpikir begitu, dia pun berkata, Siow Susiok, kesemuanya ini gara-gara aku. Tidak ada sangkut pautnya dengan dirimu, kau pergilah. Aku tidak ingin pergi kemana-mana, Siow Susiok, mariku hantar kau pulang gunung. Bukankah kau hendak mencari adikmu, dan orang itu pun sudah memberitahukan kepadamu, kenapa kau tidak menanggapi? Orang itu adalah musuh besar perguruan kita, kenapa aku harus percaya dengan perkataannya? Lagi pula dia pun tidak memberitahukan apa-apa kepadaku, dia hanya mengajakku untuk pergi bersama. Huh, aku toh bukan bocah berusia tiga tahun, memangnya aku mau ditipu dengan begitu saja? Bukankah di dalam ucapannya secara diam-diam dia sudah memberitahu kalau adikmu berada di kuil Siow Limsi. Kau tidak ingin pergi sendiri ke Siow Limsi untuk melakukan pelacakan? Tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Kenapa? Suhu pernah bercerita, Su Chou perguruan kita Tio Sem Hang dulunya pernah menjadi kacung kecil di kuil Siow Limsi, kemudian, dia meninggalkan kuil dan mendirikan partai sendiri. Dalam kuil Siow Limsi terdapat sekelompok Hwesho yang cupat pikirannya dan berjiwa sempit, selama ini mereka menganggap Chou Wisu sebagai murid murtad yang berhianat. Sekalipun mereka tidak berani menuntut Butong Pei secara terang-terangan, namun semenjak Tio Chin Chin mendirikan perguruan hingga kini, antara murid Siow Lim dengan murid Butong selalu terjangkit ganjalan besar. Anak murid Siow Lim Bei tidak pernah menginjakan kakinya di bukit Butong, tentu saja murid Butong pun tidak bakalan menginjakan kakinya di kuil Siow Limsi. Sebetulnya masalah tersebut hanya timbul dari ganjalan yang kemudian berubah jadi semacam tradisi, padahal kedua belah pihak belum pernah membuat peraturan yang melarang anggota masing-masing perguruan saling berkunjung atau menyambangi. Menurut apa yang ku ketahui, Chiang Bunjin generasi ketiga perguruan kita pernah berkunjung satu kali ke kuil Siow Limsi, tentu saja kejadian ini sudah berlangsung pada seratusan tahun berselang. Chiang Bunjin generasi ketiga dari Butong Pei tidak lain adalah leluhurnya yang bernama Bong Toket, satu-satunya Chiang Bunjin yang berasal dari murid preman. Lan Sui Leng segera berkata, adikku tidak lebih hanya seorang murid tidak ternama dari Butong Pei, mana mungkin bisa dibandingkan peran seorang Chiang Bunjin. Apalagi mau apa dia datang ke kuil Siow Lim. Oleh karena itu kau tidak percaya dengan perkataan Tong Hong Liang? Tentu saja tidak percaya. Seakan memikirkan sesuatu, beberapa saat kemudian Bowet Yew baru berkata lagi, tapi siapa tahu apa yang dia katakan memang benar. Lan Sui Leng membelalakan matanya lebar-lebar, diawasinya Bowet Yew dengan wajah tercengang dan bingung. Buru-buru Bowet Yew berkata lagi, bukannya aku sudah mengetahui sesuatu, aku hanya berpikir, Tong Hong Liang Toh sudah tahu kalau antara Butong Pei dan Siow Lim Bey terdapat ganjalan hati, kalau memang dia sedang berbohong, mengapa bukan tempat lain yang dipilih sebaliknya justru menunjuk kuil Siow Lim Si. Banyak kejadian di dunia ini seringkali berkembang menuju ke arah yang diluar nalar, oleh sebab itu meski pada mulanya aku kurang percaya, tapi sekarang perasaan hatiku jadi bimbang dan mulai curiga. Sekalipun adikku benar-benar sedang berada di kuil Siow Lim Si, tidak nanti aku akan ke situ. Kenapa? Pertama aku takut termakan rencana busuk Tong Hong Liang, kedua dalam kuil Siow Lim Si penghuninya rata-rata huwesyo semua, aku dengar peraturan yang berlaku di sana amat ketat, mereka tidak akan mengizinkan seorang wanita memasuki kuil. Betul, dalam kuil Siow Lim memang berlaku peraturan tersebut, dan ketiga, aku pikir, meskipun antara Butong dan Siow Lim terganjal masalah, aku percaya kawanan huwesyo itu tidak nanti akan mencelakai adikku, jadi aku pun tidak perlu khawatir lagi. Biarpun gadis ini polos dan tidak banyak tahu urusan dunia, namun ketiga alasan yang dikemukan sangat cengli dan masuk akal. Siow Su Siok, kembali Lan Sui Leng berkata, aku pun tidak ingin bermain ke tempat lain lagi, mariku temani pulang ke gunung. Kau takut aku tidak mampu melanjutkan perjalanan hingga memutuskan untuk tetap tinggal merawatku, tanya Bowet Yew sambil tertawa. Merah jengah selembar wajah Lan Sui Leng. Biarpun aku tidak punya kemampuan untuk merawatmu, paling tidak tahu lebih baik bila ada seseorang menemanimu sepanjang jalan, katanya. Padahal sejak awal dia memang berniat begitu. Dia merasa kekalahan yang dialami Bowet Yew kali ini semuanya gara-gara ulah dirinya, sekalipun Bowet Yew mengatakan tidak terluka, namun bukankah dalam dua-tiga hari mendatang tenaga dalamnya belum dapat pulih kembali? Itulah sebabnya dia merasa mempunyai kewajiban untuk merawat paman guru kecilnya ini. Apalagi kekalahan yang diderita Siow Su Siok kali ini pasti akan mendatangkan rasa duka yang mendalam, bila menemaninya sepanjang perjalanan, bukankah aku bisa menghibur hatinya? Bowet Yew merasa sangat senang, sambil tersenyum kemudian katanya, Nonalan, ternyata kau memang sangat baik, betapa bahagia hatiku bila mempunyai seorang adik macam kau. Aku pun berharap mempunyai seorang kakak, selalan suileng sambil tertawa pula, Tapi kalau sampai begitu, kaulah yang berada di pihak yang dirugikan, dari dulunya seorang paman guru berubah jadi sederajat dengan aku. Padahal usiaku hanya beberapa tahun lebih tua darimu, bukankah selama ini kau pun memanggilku Siow Su Siok? Mau Su Siok kecil atau bukan, kau tetap paman guruku. Baiklah, kalau kau tidak suka dengan panggilanku itu, biarku buang kata Siow di depannya. Kembali Bowet Yew tertawa. Sekarang kau hanya murid tidak resmi dari Pot Hwi Su Chi, bila kumohon ayahku menerimamu sebagai murid, bukankah kau pun akan berubah menjadi sumoiku? Mana boleh begitu, bukankah urutan tingkatannya jadi kacau peraturan adalah buatan Chiang Bun Jin, apalagi kau belum pernah secara resmi mengangkat Pot Hwi Su Chi sebagai gurumu. Asal kau membuat jasa untuk perguruan, apalagi kalau ayahku bersedia menerimamu sebagai muridnya, bukankah kedudukan kita pun jadi seimbang? Ah ah ah, ucapanmu makin lama semakin, sambil tertawa Lanswi Leng tidak melanjutkan kembali kata-katanya. Semakin apa tanya Bowet Yew. Tentu saja Lanswi Leng tidak berani mengatakan dia kelewat ngawur, karena itu ucapan yang sudah berada di bibir segera ditelan kembali dan diganti dengan kata lain. Semakin memikirkan yang bukan-bukan. Aku tidak lebih hanya seorang murid tidak resmi, hampir semua Su Heng Su Chi memiliki kungfu yang jauh lebih hebat daripada diriku, dengan kemampuan apa aku bisa membuat jasa untuk perguruan. Su Siok, kau tidak usah meledek aku lagi, mari kita segera pulang. Aku tidak ingin kau temani aku pulang gunung, ujar Bowet Yew dengan wajah serius, kini, aku hanya memohon kepadamu untuk melaksanakan satu hal. Dengan perasaan terkejut buru-buru Lanswi Leng menyahut, apapun yang dapat kulakukan pasti akan kulaksanakan, Siow Su Siok, perintahkan saja. Mungkin hanya kau seorang yang dapat melaksanakan tugas ini. Aai, bagaimana aku harus menerangkannya kepadamu? Dengan tenang Lanswi Leng menunggu paman gurunya memberi penjelasan. Selang beberapa saat kemudian Bowet Yew baru berkata lagi, sebelum kita menyinggung pokok persoalan, terlebih dulu aku ingin bertanya satu hal kepadamu, Tidakkah kau merasa bahwa ilmu pedang yang dimiliki Tong Hong Leng sangat aneh? Benar, memang sedikit agak aneh. Sewaktu dia membuat onar di Gunung Butong tempoh hari, aku pun pernah ikut menyaksikan permainan ilmu pedangnya, tapi sepertinya jauh berbeda dengan ilmu pedang yang diagunakan tadi di mana letak perbedaannya. Jurus serangan terakhir yang diagunakan rasanya mirip sekali dengan jurus pedang yang kau gunakan. Bukan hanya jurus itu saja, ilmu pedangnya telah menyerap seluruh inti sari ilmu pedang perguruan kita. Dalam terperanjatnya Lanswi Leng berseru tanpa terasa, tidak heran kalau dia mampu mengalahkan dirimu. Tapi, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Inti sari ilmu pedang perguruan kita tidak mungkin bisa kau pahami tanpa petunjuk dari guru. Menurut pendapatku, pasti ada orang yang secara diam-diam mengajarkan rahasia itu kepadanya. Tapi, bukankah dia musuh besar perguruan? Saudara seperguruan mana yang telah mengajarkan ilmu pedang tersebut kepadanya? Aku curiga orang itu adalah adikmu, Lanswi Leng semakin terperanjat. Tapi, mana mungkin adikku dapat mengajarkan ilmu pedang perguruan kepada orang lain? Adikku jauh lebih tahu urusan ketimbang aku yang menjadi cicinya, kalau aku saja tidak mau percaya perkataan bohong orang itu, mana mungkin dia bertindak begitu tolal? Mungkin kau telah melupakan sebuah kenyataan yang sangat penting, adikmu turun gunung sehari sebelum Tong Hong Leng datang menantang berdual, berarti dia sama sekali tidak tahu kalau Tong Hong Leng adalah musuh bebu yutan perguruan kita. Sekalipun begitu bukan berarti pelakunya pasti dia. Atas dasar bukti apa kau menuduh dialah pelakunya? Ada orang pernah melihat mereka jalan bersama. Aku tetap tidak percaya kalau adikku telah melakukan perbuatan. Setolol itu gumam Lanswi Leng. Sekalipun di mulut mengatakan tidak percaya, namun perasaan hatinya sudah mulai goyah. Tentu saja paling baik kalau tidak sampai terjadi peristiwa semacam itu, kata Bowet Yew lagi, tapi apa salahnya kalau kita berjaga-jaga? Karena kehabisan daya Lanswi Leng pun bertanya lagi, Menurut kau, apa yang harus kita lakukan? Tong Hong Leng adalah seorang yang cerdas. Menurut dugaanku, ee, ee, ee. Cuma kau jangan marah dulu, yee, ae. Seandainya adikmu benar-benar telah melakukan perbuatan tolol, dengan kecerdasan yang dimiliki Tong Hong Leng, sudah pasti dia berhasil memperoleh rahasia ilmu pedang kita, tapi aku yakin tidak banyak yang berhasil dia peroleh. Karena itulah dia ingin berusaha menipumu. Tapi apa sangkut pautnya dengan aku tanya Lanswi Leng terpegun? Dia ingin memperalat dirimu untuk mencari adikmu. Berarti kau percaya dengan perkataannya, adikku telah menuju kuil si Lulim Si. Sudah ku katakan sejak awal, seringkali masalah bisa terjadi di luar kebiasaan, oleh sebab itu bukan tiada kemungkinan tersebut. Sekalipun ada kemungkinan ke sana, bukankah peraturan si Lulim Si melarang kaum wanita memasukinya? Masa dia tidak tahu akan hal ini? Sekalipun tidak boleh masuk, bukan berarti tidak bisa titip perkataan lewat orang lain. Bila seorang cici mencari adiknya, jelas orang lain tidak bakalan curiga. Mengapa bukan dia sendiri yang masuk dan mencarinya biarpun antara si Lulim dan Butong terganjal masalah, namun, mereka sama-sama merupakan perguruan besar kaum lurus. Dalam masalah-masalah serius, kedua partai tetap akan bekerja sama untuk menanggulanginya. Peristiwa Tong Hongliang mengacau di bukit Butong terjadi pada 10 hari berselang, mana mungkin pihak Siaulim tidak mengetahminya. Jadi menurut pendapatku, sebesar apapun nyali Tong Hongliang, tidak nanti dia berani mengacau di kuil Siaulim si hanya untuk mencari seorang murid Butong Pei. Jadi maksudmu, kau menyuruh aku pergi memberitahukan masalah ini kepada adikku. Tanda petik. Bila ingin mencegah dia jangan sampai tertipu lagi, rasanya inilah care pencegahan yang terpaksa harus kita lakukan. Bagaimana care mencegahnya? Bunuh dia ucap Bowet Yeu sepatah demi sepatah kata. Lan Suileng terkesiap, setelah termangu beberapa saat dia baru bergumam, membunuhnya. Sementara di hati kecilnya dia berpikir, sekalipun dia telah menipu adikku, rasanya dosa semacam ini tidak perlu sampai dihukum mati. Kau tidak berani terdengar Bowet Yeu bertanya lagi. Selama hidup aku belum pernah membunuh orang, aku-aku. Tidak tahu apakah sampai waktunya tega melakukan tugas ini. Benarkah kita harus menghabisi nyawanya? Setiap anggota partai wajib melindungi perguruannya, menjaga wibawa serta nama baik perguruan. Karena hal itu jauh melebih apapun. Mengerti kau? Aku mengerti, sahutlan Suileng bimbang. Tahukah kau kalau Tong Hongli yang sedang menjalankan perintah dari sucou dan suhunya untuk mengalahkan partai Butong kami? Aku tahu. Kalau sampai ilmu pedang perguruan kita terjatuh ke tangannya, menurut kau berbahaya tidak kejadian ini? Tapi hingga sekarang dia belum pernah mencelakai atau membunuh anggota perguruan kita, betul dia telah mencuri belajar ilmu pedang kita, toh hal tersebut tidak menjamin dia pasti sanggup mengalahkan jago-jago andalan kita. Kalau harus menunggu sampai ada anggota perguruan kita yang dicelakai atau terbunuh, mungkin keadaan sudah terlambat. Sekarang, baru saja dia berhasil mencuri belajar sedikit ilmu pedang perguruan kita dan sudah membuat aku tidak sanggup mengalahkan dirinya. Bila keadaan dibiarkan berlarut sampai 3, 5 tahun lagi, atau bahkan berlarut sampai 8, 10 tahun lagi, waktu itu dia pasti sudah sangat menguasai rahasia ilmu pedang perguruan kita, padahal pihak kita sendiri sama sekali tidak tahu menahu tentang ilmu pedang perguruannya. Saat itu dia bukan saja menguasai kepandayan sendiri bahkan menguasai pula kepandayan kita, jangan lagi kita semua, mungkin ayahku pun belum tentu mampu mengalahkan dirinya. Apalagi usia dia 30 tahun lebih muda daripada usia ayahku, andai kata. Biarpun dia tidak melanjutkan kata-katanya, namun Lanswileng mengerti apa yang dimaksud, pikirnya, betul juga, bila Bu Beng Chiangbun sampai meninggal, siapa lagi yang mampu menghadapi serbuan agresor? Terdengar Bowet Yeu berkata lebih lanjut, apalagi orang ini tidak jujur pikirannya, dikemudian hari bisa menjadi seorang bajingan laknat. Sekalipun dia tidak sampai mencelakai anggota perguruan kita, namun kalau sampai mencelakai orang lain dengan menggunakan ilmu pedang perguruan kita, bukankah hal ini sama seperti perguruan kita yang menciptakan musibah? Dia sama sekali tidak menjelaskan apa alasannya menuduh Tong Hongli yang punya pikiran tidak jujur, dia pun tidak menerangkan mengapa bisa menyimpulkan kalau di kemudian hari orang itu bakal jadi bajingan laknat, biarpun begitu, karena sejak awal di hati kecilan Sui Leng sudah tertanam kesan bahwa Tong Hongli yang adalah musuh bebu yutan perguruannya, maka secara tidak sadar dia pun mempercayai semua perkataan Bowet Yeu dengan begitu saja. Kembali Bowet Yeu berkata, Selain itu, seperti telah ku katakan tadi, kemungkinan besar ilmu pedang butong P yang dipelajarinya berasal dari adikmu, bila kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkannya, bila sampai diusut di kemudian hari, bukankah adikmu akan menjadi seorang pengkhianat partai? Memangnya kau ingin melihat nama baik adikmu hancur berantakan gara-gara urusan ini? Begitu menyinggung soal adiknya, mau tidak maulan Sui Leng terkesiap juga, segera pikirnya, benar juga. Boleh saja aku tidak usah mencampuri urusan kejayaan perguruan, toh ada begitu banyak supek, susiok, suci dan suheng yang berjuang keras membelanya, lagi pula aku pun hanya seorang murid yang masih berilmu cetek. Tapi nama baik adikku, bagaimanapun aku harus berusaha membelanya, aku tidak boleh membiarkan namanya hancur dan busuk. Apalagi Tong Hong Liang memang orang jahat, apa salahnya kalau aku berusaha pergi membunuhnya? Melihat nona itu mulai tergerak hatinya, cepat Bowet Yew berkata lagi, bagaimana? Sudah memahaminya? Sio Su Siok, aku bersedia melaksanakan tugas ini demi perguruan. Tapi kepandaianku masih selisih jauh bila dibandingkan kemampuan Tong Hong Liang, mana mungkin aku bisa membunuhnya? Pepatah Kuno mengatakan, serangan tombak yang datang terang-terangan gampang dihadapi, bokongan panah gelap justru susah dihindari. Selama melakukan perjalanan bersama dia, kau harus berlaga amat mempercayainya, membuat dia gembira, lambrat laun kewaspadaannya terhadapmu akan semakin kendor, begitu dia percaya kepadamu maka akan muncul banyak kesempatan bagimu untuk turun tangan, jadikah suruh aku membokongnya? Sebenarnya membokong bukan perbuatan yang pantas bagi seorang murid perguruan kenamaan, tapi kita harus memberdakan mana urusan serius dan mana bukan, demi kejayaan nama perguruan, demi nama baik adikmu, kau tidak usah guberis urusan tetek bengek seperti itu. Asal dapat membunuhnya, terserah care apapun yang akan kau gunakan. Asal kau telah berjasa bagi perguruan, tidak bakalan ada orang yang berani bicara banyak lagi. Seakan Bani tersadar dari mimpi, Lansuileng manggut-manggut. Aku mengerti sekarang, katanya. Padahal dia belum benar-benar mengerti. Bowit Yeu merasa puas sekali, katanya kemudian, baiklah, sekarang kau boleh pergi. Bila pulang dengan keberhasilan, aku pasti akan wujudkan janjiku, minta ayahku menerimakah sebagai murid terakhir. Aku harus tegaskan dulu, kulakukan tugas ini bukan karena kemaruk sesuatu, tapi demi adikku. Aku tahu kau adalah seorang nona yang baik seru bowit Yeu sambil tersenyum, tapi tampaknya kau tidak begitu suka menjadi siau sumoiku. Bilakah sudah menjadi sumoiku, bukankah di antara kita sudah tidak ada batasan lagi. Dasar watak kanak-kanak Lansuileng memang belum hilang. Begitu mendengar perkataan itu, segera pikirnya, ternyata watak siau susu cukup mengesankan, kalau sudah tidak terhalang tingkat kesenioran, bukankah aku bisa bersahabat dengannya. Berpikir begitu, dia pun berkata, terlalu awal untuk berkata begitu, apalagi dalam perjalanan nanti belum tentu aku bertemu Tong Hongliang. Asal kau berjalan menuju ke arah siau lim si, ku jamin pasti akan bertemu dengannya. Setelah memberitahukan arah yang benar kepada Lansuileng, mereka berdua pun berpisah. Melanjutkan perjalanan seorang diri, Lansuileng merasakan pikirannya amat kalut. Sebentar dia berpikir manusia jahat macam Tong Hongliang memang pantas dibunuh, tapi begitu terbayang seorang manusia hidup bakal mati terbunuh di tangannya, dia seolah pelah sudah melihat seseorang yang berpelepotan darah roboh terkapar di hadapannya, timbul perasaan takut yang luar biasa. Sesudah bersin berulang kali, pikirnya, siau susu cukup toh bukan dewa, dari mana dia bisa tahu kalau aku pasti bertemu dengan Tong Hongliang? Aha, paling juga pengharapan dia saja. Gerakan tubuh Tong Hongliang jauh lebih cepat ketimbang aku, lagi pula dia sudah berjalan duluan, belum tentu aku bisa bertemu dengannya. Yee, belum tentu bisa ketemu. Bayangan yang timbul dalam benaknya mendadak berubah, sekarang bukan bayangan tubuh Tong Hongliang yang bermandikan darah, melainkan wajah siau susu cukup yang sedang memandangnya dengan senyum tidak senyum. Dia merasa siau susu cukup seolah sedang berkata demikian kepadanya, tentu saja kau berpikir begitu karena memang tidak ingin membunuhnya, tidak aheran bila kau berharap jangan sampai bertemu lagi dengannya. Tapi kenapa kau tidak berpikir untuk adikmu, bila orang ini tidak mati, kemungkinan besar adikmu akan musnah di tangannya. Senyuman siau susu cukup seolah-olah berubah jadi tekanan yang menindih dadanya, kini dia sendiri pun tidak tahu dikarenakan ingin melindungi adiknya atau karena tekanan yang semakin menghimpit dadanya, tanpa terasa dia berjalan lebih cepat lagi. Cahaya matahari kian condong ke barat, kini dia sudah melewati tempat di mana tadi berjumpa dengan Tong Hongliang. Pikirnya, entah masih butuh berapa hari lagi perjalanan dari sini menuju ke kuil siau limsi. Kalau hingga tiba di depan pintu gerbang kuil aku belum juga menjumpai dirinya, bukankah aku bisa segera pulang untuk memberikan pertanggungan jawab kepada siau susu? Kemudian ia berpikir kembali, Hei, aneh, kenapa aku bisa menggunakan kata pertanggungan jawab? Padahal berbicara sejujurnya, dia benar-benar tidak ingin bersuah dengan Tong Hongliang. Sayangnya, seringkali kenyataan belum tentu sesuai dengan pengharapan, di saat dia sedang berjalan dengan pikiran kalut itulah tiba-tiba terdengar seseorang menyapa, Nonalan, sudah kuduga kau pasti akan balik kemari. Ternyata orang yang muncul di hadapannya tidak lain adalah Tong Hongliang. Aku berjalan sesuai keinginan hatiku, apa urusannya dengan kau? Kenapa kau menghadang jalan pergi ku seru Lan Suileng? Apakah kau hendak pergi ke kuil siau lim? Tiba-tiba Lan Suileng teringat kembali dengan pesan paman guru kecilnya, maka dengan ada yang lebih lembut sahutnya, kalau betul kenapa? Kalau tidak betul kenapa? Bila kau hendak menuju kuil siau lim si, berarti ada sedikit hubungan denganku. Kenapa? Pertama, karena akulah yang menyinggung masalah kuil siau lim si, maka timbul ingatanmu untuk pergi ke sana. Kedua, karena adikmu adalah sahabatku, maka aku merasa tidak tega membiarkan kau pergi ke siau lim si seorang diri dalam keadaan seperti ini. Apa yang kau maksud dalam keadaan seperti ini? Maksudku dalam keadaan lelaki bukan, perempuan pun tidak sahut Tong Hongliang lagi. Kemudian setelah tertawa, lanjutnya, kelihatannya baru. Pertama kali ini kau menyaru sebagai pria. Coba bayangkan, kalau aku saja dapat membongkar penyaruanmu dalam sekali pandang, mana mungkin kau bisa mengelabui para hosyo yang sudah banyak pengalaman? Menurut peraturan yang berlaku di kuil siau lim si, kaum wanita dilarang memasuki kuil mereka. Jadi kau hanya ada dua jalan yang bisa dipilih, ke satu pulih dalam dandanan aslimu sebagai perempuan dan menyambangi kuil mereka secara resmi, atau kau hanya bersembunyi di atas gunung sambil menunggu adikmu keluar? Hehehe, tentunya kau tidak ingin menimbulkan lelucon yang tidak lucu bukan? Mau lelucon atau bukan, itu urusanku. Kuil siau lim si seringkali disambangi tokoh-tokoh dunia persilatan, padahal kebanyakan orang persilatan suka mencampuri urusan orang lain, Kalau sampai ketahuan mereka, huuh, gurauan ini bisa berkembang jadi tidak sederhana, khawatirku justru kesulitan lebih besar yang bakal kau jumpai. Mau ada kesulitan atau tidak, itu kan urusanku kembalilan swileng berseru jengkel. Kesulitan itu ada yang besar, ada pula yang kecil, Jika mereka menganggap kau hanya mahluk aneh, urusan mah gampang diselesaikan, khawatirnya yang kau jumpai adalah manusia macam siang gergonio, kalau sampai kau dibekuk lantas bagaimana? Apalagi kalau orang yang kau jumpai itu adalah pria yang sifatnya seperti siang gergonio, HMMM, HMMM, bukankah bakal lebih celaka lagi? Mula-mula lanswileng agak tertegun, namun dia bukan orang bodoh, setelah berpikir sejenak langsung saja dia mengerti apa yang dimaksud pria seperti siang gergonio. Tidak kuasa lagi merah jengah selembar wajahnya, perasaan gugup dan panik pun mencekam hatinya. Tapi dia tetap keras kepala, serunya ngotot, lebih baik kau lewati jalanan yang kuancemu sementara aku menyeberangi jembatan Tokbok Kiyoku. Mau mati, mau hidup, sama sekali tidak ada sangkut prautnya denganmu. Salah besar kalau kau sampai berkata begitu, bukankah gara-gara mempercayai ucapanku, kau baru mendatangi kuil siyaulim. Kenapa mengatakan tidak ada sangkut prautnya dengan aku? Huhuh, tidak usah sok gaya, siapa yang percaya dengan dirimu kalau bukan aku yang mengungkit soal kuil siyaulim. Memangnya kau bakalan ke sana? Sudah terbukti jelas kalau kau percaya bahwa adikmu berada di sana. Lan Sui Leng mendengus dingin, tanpa bicara lagi ia membalikan tubuh dan beranjak pergi. Dengan gerakan cepat Tong Hongli yang menghadang di hadapannya. Nonalan, mau apamu tegurnya? Seharusnya akulah yang bertanya kepadamu, mau apamu? Masa batal ke kuil siyaulim si pun tidak boleh. Tong Hongli yang sama sekali tidak berbicara, tiba-tiba dia mencabut keluar pedangnya kemudian memainkan jurus pek hok liang chi, bangau putih pentangkan sayap, setelah itu disusul jurus ji hang sipit, lalu berubah jadi jurus tiswa hengkeng, baja merantai bentangan sungai. Begitu cepatnya jurus serangan itu dimainkan membuat Lan Sui Leng seketika dibuat berdiri botoh. Tempo hari, kalian kakak beradik pernah bertarung di tepi telaga Gio Kengowu di bawah bukitian Ki Hong, akhirnya adikmu berhasil kau kalahkan ketika menggunakan jurus pek hok liang chi, bukankah begitu? Tanya Tong Hongli yang. Tentu saja dia tidak dapat mengatakan tidak benar, sebab bukan saja pihak lawan dapat menyebutkan urutan jurus yang mereka gunakan waktu itu secara tepat, bahkan jurus pek hok liang chi yang digunakan Tong Hongli yang saat ini pun masih disertai titik kelemahan seperti semula. Menyusul kemudian dua jurus berikut seperti Ji Hong Sipit dan Tiswa Hengkeng, semuanya. Merupakan jurus serangan yang dia gunakan untuk mematahkan serangan pek hok liang chi dari adiknya. Apa maksudmu memperlihatkan ketiga jurus serangan itu dihadapanku Tegur Lan Sui Leng? Tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin membuktikan kepadamu bahwa aku tidak berbohong. Sesudah berhenti sejenak, sambil tersenyum kembali Tong Hongli yang melanjutkan, setelah menyaksikan ketiga jurus serangan itu, tentunya kau sudah percaya bukan kalau aku adalah sahabat karib adikmu. Untuk beberapa saat lamanya Lan Sui Leng termangu-mangu, tapi dia segera teringat kembali dengan pesan Bowet Yeu, kau harus berlagak seolah-olah percaya dengannya, menyuka dia. Tapi sekarang dia tidak perlu berpura-pura lagi, paling tidak dalam satu hal ini, dia dapat mempercayai semua perkataan dari Tong Hongli yang sebagai perkataan yang sesungguhnya. Bila adiknya tidak menganggap dia sebagai sahabat karib, mengapa secara jelas dan terperinci adiknya bisa menceritakan semua jurus serangan yang dipakai sewaktu kakak beradik sedang bertanding? Tapi dengan adanya kejadian ini, bukankah semakin membuktikan kalau adiknya pernah mengajarkan ilmu silat perguruannya kepada orang lain? Dari perubahan mimik mukanya, Tong Hongli yang segera tahu kalau gadis itu mulai percaya dengan perkataannya, sambil tertawa kembali ia melanjutkan, Aku tahu, meskipun terkadang kau iri terhadap adikmu, iri kenapa adikmu lebih disayang ayah ibumu, padahal kau pun sama seperti orang tuamu, sangat menyayangi adikmu. Bukan begitu? Jadi adikku telah menceritakan semua masalah pribadi itu kepadamu? Tanya Lan Suileng sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Hahaha, kan adikmu memanggil aku to'ako, sahut Tong Hongli yang sambil tertawa tergelak. Cis, kau sangka aku pun akan memanggil to'ako kepadamu jengek Lan Suileng sambil membuang muka, mungkin saja kau bisa menipu adikku sehingga begitu percaya kepadamu, tapi suruh aku memanggilmu to'ako? Jangan mimpi. Kembali Tong Hongli yang tertawa tergelak. Tidak masalah jika kau enggan memanggil aku to'ako. Tapi tentunya kau masih menghendaki adikmu, bukan? Kini kau sudah tahu kalau aku tidak membohongimu, buat apa kau masih ingin balik ke Gunung Butong? Baik, aku akan mengikutimu pergi ke Kuil Sialeng, hanya saja, sambil berkata gadis itu menundukan kepala memperhatikan sekejap pakaian lelaki yang dikenakan. Selama menempuh perjalanan, lebih leluasa bila kau menyamar sebagai seorang pria, mari ikuti aku lewat jalan pegunungan, di sana banyak pepohonan dan jarang bertemu orang lain. Tapi bagaimana setelah tiba di Kuil Sialim? Katamu penyaruanku tidak sempurna. Tong Hongli yang tertawa. Aku pasti akan mengajarkan bagaimana Kero menyamar yang baik. Setibanya di Kuil Sialim nanti, biar aku yang melakukan kontak bicara dengan kawanan Hoesyo itu. Apakah masih ada pertanyaan lain? Tidak ada. Baiklah, kalau begitu mari kita berangkat. Baru maju selangkah, sambil tertawa kembali Tong Hongli yang berkata, Oh yaa, langkah kaki kau melelaki seharusnya lebih lebar. Ehem, bagus, benar begitu, tapi harus lebih kasar dan berat. Aha, dalam beberapa gerakan kecil, kau harus memperhatikan dengan seksama. Begitulah, sambil melakukan perjalanan bersama, Tong Hongli yang mulai mengajarkan bagaimana Kero berjalan, Kero bertingkah bahkan Kero bersikap yang benar. Sambil tertawa Lan Sui Leng pun berkata, Sungguh tidak nyana kau ternyata sangat penyebar bahkan ramah sekali. Kau sangka aku adalah siluman aneh berwajah hijau, bertaring panjang yang pandai menggigit manusia. Ketika berkunjung ke butong tempoh hari, kulit manusia yang kau kenakan sungguh menyebalkan, selain kaku dan dingin, bahkan mau tertawap pun seolah susah. Hal ini disebabkan pada saat itu aku mengenakan topeng kulit manusia, jadi mau tertawap pun sulit. Tapi sayang pada akhirnya topeng kulit manusia itu berhasil dirobek Chiang Bunjin perguruanmu. Kau masih memiliki topeng kulit manusia semacam itu kau menginginkan selembar? Setelah mengenakan topeng kulit manusia, kita seolah sudah berganti menjadi orang lain, sungguh menyenangkan. Kalau kau mempunyai lebih, berikan selembar untukku. Kalau aku yang mengenakan topeng macam itu mah mungkin kalian merasa menarik, tapi kalau kau yang mengenakan HMM, belum tentu jadi menarik. Kenapa? Kalau seorang nona cilik cantik jelita mendadak berubah jadi sesosok mayat hidup, memangnya bisa menarik. Hei, aku sedang bicara serius, kau malah anggap pembicaraanku sebagai gurawan, tegur Lanswileng cepat. Namun setelah mendengar pujiannya yang mengatakan dia cantik, tidak urung nona itu merasa senang sekali. Terdengar Tong Hongli yang berkata lagi, bicara sejujurnya. Benar-benar terasa tidak nyaman ketika kita mengenakan topeng kulit manusia. Apalagi bahan kulit manusia susah diperoleh, terlebih menemukan tukang yang ahli membuat topeng kulit manusia, jadi biarpun kau bisa menahan siksaan pun jangan harap bisa mendapatkan topeng semacam ini. Kemudian sambil tertawa lanjutnya, padahal sebagai seorang manusia, paling baik bila kita bisa tampil dengan wajah sebenarnya, kalau sudah mengenakan topeng kulit manusia, aku rasa penampilan kita jadi sama sekali tidak berarti. Lanswileng dapat merasa kalau perkataan itu mendalam sekali artinya, tak tahan ia pun tertegun. Memangnya dia sedang menyinggung aku demikian dia berpikir, tapi segera tertawa dan berujar, lalu mengapa kau mengenakannya? Aku terpaksa harus berbuat begitu. Bayangkan saja, seandainya hari itu aku tidak menyaru sebagai guruku, memangnya Chiang Bunjin perguruan musuh di memberi petunjuk kepadaku? Jadi maksudmu hanya ingin menjajal ilmu pedang dari Butong Pei? Tentu saja aku pun menyimpan niat untuk mencari kemenangan. Cuma, kalau tiada persaingan, dari mana bisa diperoleh kemajuan? Bukan begitu? Tanpa terasa Lanswileng manggut-manggut. Tampaknya perkataanmu sangat masuk di akal, hanya saja. Hanya saja kenapa? Sebetulnya Lanswileng ingin berkata, hanya saja caramu mencuri belajar ilmu pedang aliran lain jelas merupakan tindakan yang keliru. Tapi dia segera teringat kembali dengan pesan siau susioknya, kau harus bersikap lembut, agar lambat laun dia semakin mempercayai mu, semakin menyukaimu. Teringat akan hal itu, maka dia pun berkata, saling menjajal ilmu memang akan memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak, tapi kalau lantaran kejadian ini lantas kedua belah pihak jadi saling bermusuhan, aku rasa hal ini sangat tidak patut dan salah besar. Kalau masalah ini mah tergantung kebesaran jiwa masing-masing pihak. Kalau bagiku mah berharap bisa mendapat lebih banyak sahabat dari perguruanmu. Setelah mengucapkan perkataan itu, timbul juga perasaan menyesal di hati kecilnya, padahal mana mungkin aku punya jiwa sebesar itu? Hanya saja apa yang dikatakan pun bukan 100% bertentangan dengan jalan pikirannya, paling tidak, terhadap dua bersaudara keluarga landia memang sangat berharap bisa mengikat tali persahabatan. Jalan yang mereka lalui adalah sebuah jalan pegunungan yang menaik turun tidak rata, namun baru berjalan satu jam lebih, Lansuileng sudah dipaksa bermandikan keringat walaupun ilmu meringankan tubuh merupakan ilmu andalannya selama ini. Hei, bagaimana kalau kau perlambat sedikit langkahmu teriak Lansuileng kemudian? Kau ingin tidak bisa lebih menghemat tenaga namun bisa mengikuti kecepatan langkahku? Tanya Tong Hongli yang sambil tertawa. Wah, lebih bagus lagi kalau bisa begitu. Tapi apakah aku bisa berhasil mempelajarinya dalam waktu singkat? Kita coba saja. Kau pernah belajar ilmu menotok jalan darah belakangan ini baru mulai belajar dari guruku, sering kugunakan. Adikku sebagai kelinci percobaan, terkadang manjur, terkadang tidak manjur. Kera menotok pun belum terlalu hapal, jadi jauh dari keberhasilan. Tapi kau tahu bukan letak ke-36 buah jalan darah penting di tubuh manusia. Tahu. Itu sudah lebih dari cukup. Akan kuajarkan sebuah kera mengerahkan tenaga dalam, kera ini tidak perlu dilatih dengan kera duduk bersilah seperti pada lazimnya. Asal selama menggunakan ilmu meringankan tubuh kau salurkan hawa murni dalam tubuh sesuai dengan kera yang kuajarkan, membagi ke-36 buah jalan darah penting jadi tiga bagian dan dialiri hawa murni dengan caraku, dijamin sewaktu berlarian selain lebih cepat, tenagamu pun semakin hemat. Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak katalan swileng, suhuku pernah berkata, hawa murni baru bisa terhimpun bila tenaga dalam kita sudah terlatih hingga mencapai kesempurnaan. Padahal saat ini aku sendiri pun tidak tahu apakah hawa murniku sudah timbul atau belum. Itulah sebabnya aku hanya suruh kau membayangkan seolah-olah dalam tubuhmu terdapat segumpal hawa murni, jangan kau perdulikan apakah hawa murnimu sudah timbul atau belum. Lanswileng pun segera berpikir apa salahnya untuk dicoba, maka sesuai dengan ajarannya dia pun mencoba, begitu dijajal seketika itu juga dia merasakan tubuhnya menjadi segar kembali, semua rasa letih dan lelah hilang lenyap tidak berbekas. Setelah dicoba berulang kali, secara lamat-lamat dia dapat merasakan kalau hawa murni di tubuhnya seolah muncul seolah lenyap. Ternyata dari Karen Nona itu menggunakan ilmu meringankan tubuh, Peng Hongli yang sudah dapat menilai sampai tingkatan manakah tenaga dalam yang dimiliki Nona itu, meski hawa murninya saat ini masih sangat cetak, namun asal Tau Kera menyalurkan maka tenaga murni tersebut masih dapat ditonjolkan keluar. Sebaliknya gadis itu pun sudah memiliki dasar simhoat tenaga. Dalam dari perguruan Butong Pei, begitu diberi petunjuk, hasil yang dicapai pun segera kelihatan. Setelah dicoba belasan kali, Lanswileng segera merasakan ada begitu banyak ular kecil tanpa wujud yang sedang bergerak dalam jalan darahnya. Di saat mencapai suatu taraf tertentu, betul saja, bukan saja dia tidak perlu mengerahkan tenaga lebih banyak bahkan kecepatannya jauh lebih meningkat. Karena baru mempelajari sejenis ilmu baru, Nona itu jadi sangat bersemangat. Sepanjang perjalanan dia berlarian terus tanpa berhenti, tanpa terasa tengah malam pun sudah menjelang tiba. Kini malam sudah larut, Tegur Tong Hongli yang tiba-tiba sambil tertawa, Kalau sudah merasa lelah, Mari kita beristirahat dulu. Seolah baru tersadar kembali, Tanya Lanswileng, Malam ini kita akan menginap di mana? Sekarang kita sudah melewati rumah penginapan, Padahal tempat ini jauh dari dusun maupun rumah penduduk, Rasanya kita harus menginap semalam dalam hutan. Menyaksikan hutan belantara yang begitu gelap, Lanswileng merasa agak takut. Tapi dia pun sadar, Bila harus berjalan sendirian, Hatinya pasti akan semakin takut. Terpaksa dia pun mengintil di belakangnya memasuki dalam hutan. Setelah tiba di balik pepohonan lebat, Tong Hongli yang membantu gadis itu mengumpulkan kayu kering dan dibuatnya sebuah api unggun, Lalu ujarnya, hewan liar paling takut melihat api, Asal kita membuat api unggun, Mereka tidak bakal berani mendekat. Kau tidak usah takut, Aku pergi sebentar saja dan segera kembali. Kau hendak kemana? Kau adalah tamuku, Masa aku membiarkan tamuku kelaparan berhubung selama melakukan perjalanan konsentrasi Lanswileng. Leng tertuju memperaktekan ilmu meringankan tubuhnya, Maka untuk sementara dia seakan melupakan urusan lain. Tapi kini, setelah beristirahat, apalagi mendengar ucapan itu, Kontan saja dia mulai merasakan perutnya kelaparan hebat. Kau tidak perlu sungkan-sungkan, Aku bisa menangsal perut dengan ranswileng kering, Ucap nona itu. Hahaha aku saja sudah bosan makan ranswileng kering, Masa? Kau si nona kecil cantik terbiasa dengan makanan seperti itu, HMMM, aku bukan nona bangsawan yang terbiasa manja, Aku adalah putri petani, Sudah biasa hidup sederhana. Kalau tahu kau gadis bangsawan, Tidak nanti akan ku undang kau untuk makan, Sahut Tong Hongli yang sambil beranjak pergi. Cahaya api bergoyang tiada hentinya ketika terhembus angin malam, Biarpun tidak ada hewan liar yang berani mendekati cahaya api, Namun dari kejauhan dapat terdengar suara teriakan monyet dan raungan hewan liar yang terasa menyeramkan. Diam-diam ranswileng merasa amat tidak tenang, Apalagi teringat kalau malam ini harus menginap bersama seorang lelaki asing. Sekalipun begitu, entah mengapa dia pun berharap pemuda itu dapat segera kembali. Benar saja, tidak lama kemudian Tong Hongli yang sudah muncul kembali sambil membawa dua ekor ayam alas, Ujarnya sambil tertawa, Ternyata rejekimu terhitung bagus juga, Malam ini aku akan mengundangmu untuk mencicipi sejenis hidangan langka. Hidangan ini bernama ayam pengemis. Ayam pengemis pun terhitung hidangan langka. Tentu saja, Kero memanggang ayam ini diwarisi dari kaum pengemis, Meski namanya kurang sedap namun rasanya ditanggung luar biasa. Malah di rumah makan Tian Hiang Lo di kota Heng Chiu, Ayam pengemis merupakan menu utama yang paling mahal harganya. Jangan kak sangka aku sedang membual. Mula-mula dia bungkus saya malas itu dengan selapis lumpur. Kemudian dia dipanggangnya hingga kering, Setelah lapisan lumpur yang kering itu dikupas, Ternyata semua bulunya ikut terkelupas juga. Betul saja rasa dagingnya selain manis juga sangat gurih. Tidak ku sangka Kero memasaknya amat sederhana tapi rasanya hebat, Puji Lan Suileng kemudian sambil tertawa, Tidak nyana kau mempunyai ilmu sehebat ini. Aku mempelajainya dari seorang pengemis, Kau tahu, aku adalah seorang pengembara, Jadi mereka anggap aku satu golongan dengan mereka. Mendengar gurawannya yang lucu, Tidak tahan Lan Suileng tertawa cekikikan, Pikirnya, ternyata orang ini tidak seburuk dan sejahat apa yang dibayangkan siau susiok. Hei apa yang kau tertawakan tegur tong hong liang. Ternyata ayam pengemismu sangat lezat, Aku pun ingin belajar. Darimu. Tahukah kau, Ayam pengemis baru lezat rasanya bila diperoleh dengan Kero mencuri. Kau mengerti Kero mencuri ayam. Aku belum pernah mencoba, Tapi kau boleh ajarkan kepada ku bukan? Tidak bisa, Sahut tong hong liang serius, Aku khawatir siau susiokmu akan menuduh aku mengajarkan yang tidak benar kepadamu. Tidak tahan kembali Lan Suileng tertawa cekikikan. Siau susiokku memang menganggap kau orang jahat. Tapi kalau aku hanya berhasil mempelajari ilmu mencuri ayam darimu, Mungkin orang lain malahan memuji kau sebagai orang baik. Aduh mak, Rupanya dalam pandangan siau susiokmu, Aku adalah manusia yang begitu jahat. Terima kasih banyak kau bersedia ikut aku naik ke kuil siau lim. Tanpa terasalan Suileng teringat kembali dengan pesan siau. Susioknya, Perintah membunuh tong hong liang dengan kera apapun, Tanpa terasa dia pun terbungkam, Perasaan hatinya seolah tertindih dengan batu karang yang berat. Tong hong liang bersantap sangat cepat, Dalam waktu singkat dia telah menghabiskan seekor ayam alas. Katanya kemudian, Kau bersantaplah pelan-pelan. Dia ambilnya sebatang ranting pohon dan disulutnya sebagai sebuah hobor. Kau hendak kemana lagi buru-buru Lan Suileng menegur. Mencarikan tempat tinggal untukmu. Tidak lama kemudian dia sudah kembali sambil berkata, Rejekimu memang bagus, Aku telah menemukan sebuah gua kecil yang cukup untuk memuat tubuhmu. Lantai gua telah kusapu hingga bersih. Buat apa kau repot-repot begitu serulan Suileng dengan perasaan sungkan. Tong hong liang tertawa lebar. Perubahan cuaca sukar diramalkan, Jangan kasangka saat ini rembulan bersinar terang, Bintang bertaburan di angkasa, Seandainya tiba-tiba turun hujan, Bisa repot keadaannya. Kalau ada gua, Paling tidak kau punya tempat untuk berpeduh. Yang dimaksud sebagai gua ternyata hanyalah sebuah celah yang berada di tengah dua batu besar yang saling berdempetan, Namun bentuknya memang mirip sekali dengan sebuah gua. Walaupun kecil bentuknya namun masih cukup untuk memuat dua-tiga orang. Bagaimana dengan kau sendiri tanya Lan Suileng? Tapi begitu ucapan tersebut diutarakan, Dia segera merasa kurang pas. Memangnya dia akan mengundangnya untuk bermalam bersama dalam gua sekecil ini. Untung Tong hong liang adalah seorang lelaki yang cukup sensitif, Sahutnya sambil tertawa, Aku sudah terbiasa tidur di udara terbuka, Lagi pula ogah untuk mencari gua yang lain. Kau boleh tidur dengan tenteram, Aku akan berjaga-jaga di luar sana. Menantilan Suileng sudah masuk ke dalam gua, Dia pun memasang sebuah api unggun di mulut gua sebelum pergi meninggalkan tempat itu.